Pemilik Dukati Merah Pagi-pagi sekali Sanum sudah siap untuk pergi bekerja. Sanum bekerja di sebuah pabrik garment yang memproduksi pakaian-pakaian untuk diekspor ke luar negeri. Upahnya di bawah upah minimum, tapi Sanum menjalannya dengan sepenuh hati karena pekerjaan itu sangat berarti untuknya. Sanum mendelik kesal pada suaminya karena tak jua bangun dan melewatkan salat subuh. Padahal Sanum sangat berharap jika dia menikahi pria yang bisa menjadi imam sholatnya. Bang! Bang Zahran! Bangun dong! Udah siang loh ini! Seru Sanum lalu menyebab tirai jendela kecil di dekat pintu untuk menunjukkan pada Zahran kalau ini sudah cukup siang. Zahran menggeliat dan dibangunkan saat sedang nyenyak tidur adalah momen yang sangat mengesalkan baginya. Baang! Zahran malah memindahkan bantal yang awalnya di bawah kepalanya menjadi menutupi kepalanya untuk menghindari seruan istrinya. Ihih! Nyebelin! Aku berangkat kerja dulu! Aku pulang selepas asyar. Kalau lapar ada mie instan. Sisa uang juga ada di laci di dalam kamar. Kamu bisa beli nasi bungkus di warung depan gang sana. Ujar Sanum sebelum beranjak. Dia mengenakan flat shoe yang solnya sudah menipis. Zahran bisa melihat itu. Jika dipikir-pikir, malangnya nasib istrinya ini. Hidup sebagai yatim piatu yang diangkat menjadi anak oleh pasangan suami istri yang hidup dalam garis kemiskinan. Bekerja keras dan tak menikmati hasil kerjanya. Lebih tragis lagi, gadis malang itu kini harus terjebak dengan berandalan tak jelas sepertinya, pikir Zahran. Aku berangkat ya ah! Assalamualaikum! Seru Sanum sekali lagi, terus mengoceh tak peduli walau Zahran tak menyahutnya. Setelah Sanum pergi, barulah Zahran bangun karena rasa kantuknya sudah terlanjur hilang. Dia bangun di dunia baru yang akan ia lewati entah sampai kapan, dirinya pun belum tahu. Setelah sarapan ala kadarnya, Zahran lanjut mandi dan beberapa lebam di wajah sudah mulai pudar. Kini sudah nampak jelas betapa ia adalah pemuda yang tampan dan gagah walau memakai pakaian murah nomor brand, tapi aura sebagai seorang anak taipan kaya raya tak bisa dipungkiri. Zahran mencoba mencari jejak ponsel dan motornya yang hilang. Zahran curiga kalau ada yang menjarahnya di malah yang tragis itu, pasalnya kunci motor dan STNK-nya pun raib dari dompetnya. Aneh. Saat Zahran berjalan di sepanjang gang, beberapa orang berbisik-bisik mengumpat dirinya. Tapi para gadis ababil malah dibuat terpukau dengan sosok Zahran yang viral karena kejadian memalukan itu. Duh, salah ya perkiraan kita. Lihat deh, aslinya dia cakep benjit. Iya, kok si Shano malah beruntung ya ada pak cowok seganteng dia. Bisa nih sekali-kali kita godain. Zahran tak peduli. Dia akan bebal dengan suara sumbang atau suara godaan, apapun itu. Yang menjadi fokus Zahran saat ini adalah berusaha mengembalikan nama baik Shanum. Di ujung jalan, Zahran juga bertemu dengan Tonya, anaknya Pak RT yang malam itu begitu puas menghina Shanum. Tonya yang awalnya memandang Zahran sebelah mata, siang ini malah dibuat terpana. Dia baru sadar kalau Zahran begitu ganteng dan gagah. Ada setitik penyesalan karena telah meremehkannya. Karena gang itu cukup sempit, maka Tonya dan Zahran berpapasan sangat dekat. Hei, kamu, kamu, kamu yang malam itu. Sapa Tonya dan berdiri di tengah-tengah gang sehingga menghalangi jalan Zahran. Pertanyaan Tonya yang tak jelas membuat Zahran hanya mengerutkan dahi. Lo kok beda ya? Beda sama pas waktu itu. Kok sekarang malah cakep sih? Celetuk Tonya tak bisa menyembunyikan rasa takjubnya. Boleh lewat gak? Tanya Zahran dengan sikap yang dingin. Diam, boleh sih. Tapi, boleh kenalan dulu kan? Aku coan ya. Anaknya Pak RT. Malam itu pasti kamu gak begitu memperhatikan aku gara-gara buru-buru dipaksa nikahin si Shanum. Tonya yang malam itu mencibir malah berubah genit. Bukannya membuat Zahran tertarik. Zahran justru tak nyaman dengan sikapnya yang lenjeh. Apalagi orang-orang yang ada di gang itu turut memperhatikan. Oh iya, kamu Zahran, kan? Anak mana sih kamu sebenarnya? Jadi penasaran deh. Eh, hey, by the way. Kamu mau kemana nih? Terus si Shanum kemana? Tonya masih kurang jelas membuat Zahran semakin tak nyaman. Aku mau ke depan. Mau nyari informasi tentang motor sportku yang hilang malam itu. Jawab Zahran terpaksa harus meladeni pertanyaan Tonya. Sebentar-sebentar, jangan-jangan. Tiba-tiba Tonya terlihat kaget, entah ada apa. Zahran malah penasaran. Zahran merasa Tonya tahu tentang Dukatinya yang hilang. Jangan-jangan apa? Apa kamu tahu sesuatu? Tanya Zahran. Jadi, Dukati merah itu milik kamu? Ya. Tonya tambah terbelalak. Berandalan tak jelas ini, ternyata pemilik Dukati Panigali yang harganya dibanderol senilai ratusan juta, bahkan beberapa seri harganya bisa tembus satu miliar. Tonya semakin yakin kalau Zahran memang bukan orang sembarangan. Tonya malah jadi menyesal sudah mencibirnya dan membiarkan Shanum yang memilikinya. Tonya selalu iri dengan Shanum dan bisa jadi Zahran juga bisa jadi salah satu yang membuat anak Pak RT itu makin dan makin iri dengan Shanum. Hei, kamu tahu siapa yang membawa motor sportku itu? Tanya Zahran, karena sampai beberapa lama Tonya malah diam saja sembari menelan selai V beberapa kali. Itu beneran punya kamu? Itu kan, Dukati? Yang aku tahu, harganya itu ratusan juta. Masa sih? Beneran kamu pemiliknya? Atau itu Dukati KW? Tapi, masa ia ada merek motor KW sih? Jadi kamu beneran tahu? Bisa bantu tunjukkan di mana? Pintah Zahran terpaksa karena dia rasa Tonya tahu sesuatu. Tahu sih, tapi... Tonya tiba-tiba meragu. Tapi kenapa? Belum sempat Tonya membalas, tiba-tiba Zahran melihat Shanum baru masuk ke gang itu dengan keadaan yang menyedihkan. Shanum berjalan sendiri sembari menangis sesenggukan. Entah apa yang terjadi padanya. Shanum? Sapa Zahran heran. Shanum pun baru sadar kalau di gang itu ada Zahran dan Tonya. Shanum terlihat sedih dan menutupi wajahnya dengan ujung kerudungnya untuk menyembunyikan tangisnya itu. Ngapain kalian di sini? Tanya Shanum sembari menyekah sisa-sisa air matanya. Shanum curiga saat melihat kebersamaan Tonya dan Zahran. Tonya malah menunjukkan wajah sebal saat Shanum muncul. Jelas sekali kalau Tonya itu tak suka dengan sosok Shanum. Kamu kenapa? Kenapa nangis? Bukannya kamu baru akan pulang selepas asar nanti? Tanya Zahran menunjukkan sedikit atensi pada Shanum sehingga membuat Tonya panas. Abang sendiri ngapain di sini? Shanum terus balik bertanya. Sepertinya Shanum tak ingin bercerita di depan Tonya. Lagi nyari jejak motorsport abang yang hilang. Jawab Zahran. Oh, apa jangan-jangan yang dipakai sama Bang Jamil ya? Dukati merah kan? Shanum juga sepertinya tahu soal motor itu. Iya, itu. Siapa Jamil? Bisa kamu antar abang ketemu sama dia? Pintah Zahran pada istrinya. Tonya malah tambah kesal. Setelah ada Shanum, dirinya terlupakan dan diabaikan. Saya sebaiknya jangan dulu deh, Bang. Shanum pun tiba-tiba agak takut setelah mengetahui perihal Dukati merah itu. Kenapa? Abang kan cuma mau ngambil barang abang sendiri. Soalnya, soalnya Bang Jamil itu. Shanum agak ragu dan Zahran semakin penasaran. Kenapa? Siapa dia? Dia itu Preman. Jawara di kampung ini. Tegas Tonya. Preman? Jawara? Lantas kalau dia adalah seorang jawara, dia berhak merampas hak milik orang lain. Zahran malah kesal mendengarnya. Apakah Zahran akan nekat menagi Dukatinya kembali dari jawara kampung itu? Hanya 10 juta. Zahran tak bisa dicegah. Harga dirinya ada pada barang miliknya. Mana mungkin Zahran diam saja saat motor kesayangannya diambil begitu saja oleh orang lain. Tak peduli walau dia adalah Preman atau jawara kampung, Zahran harus memperjuangkan hak miliknya. Tapi, tentu saja Shanum berusaha mencegah. Sepertinya Shanum tahu betul apa resiko yang akan dihadapi jika pria bernama Bang Jamil itu dilawan. Bahkan Tonya pun ikut-ikutan berusaha mencegah. Baang! Shanum yang tadi muncul dengan tangis sesenggukan, kini malah terlihat begitu panik dan takut sembari mengejar langkah Zahran bersama dengan Tonya. Kamu ini kenapa sih? Ya nggak apa-apa kan kalau aku mau ambil kembali barang punyaku sendiri. Iya, tapi Bang Jamil itu... Preman! Lantas karena predikat Preman itu, dia bisa mendapatkan hak orang lain. Begitu? Zahran benar-benar tak bisa dikonfrontasi. Dia terus berjalan melewati jalanan dan di sebuah titik tepatnya di sebuah pos ronda, akhirnya dia menemukan Dukati merah miliknya. Tapi secara kebetulan, di sana ada Yayuk yang terlihat sedang bertransaksi dengan pria garang berambut gondrong dan mungkin itulah yang namanya Bang Jamil. Loh, ibu? Shanum pun heran. Zahran meneruskan langkahnya dan akhirnya sampai di pos ronda itu. Yayuk sedang menghitung satu gepok uang, mungkin itu senilai 10 juta. Yayuk terlihat berusaha sembunyi-sembunyi menghitung uang itu. Apalagi saat melihat kedatangan Zahran, Shanum, dan Tonya, Yayuk segera memasukkan uang satu gepok itu ke dalam tasnya. Ibu? Ibu lagi apa di sini? Tanya Shanum dan dia masih terlihat ketakutan dengan sosok Preman gondrong itu. Kalian? Kalian ngapain ke sini? Tanya balik Yayuk dengan gelagat mencurigakan. Ini motor saya. Boleh saya minta kembali kuncinya? Kata Zahran tegas dan dia masih berusaha menunjukkan kesopanannya. Tanya sama ibu mertua lo. Motor ini sudah jadi milik gue sekarang. Kata Jamil dengan gaya belagunya. Maaf, gak bisa begitu Bang. Ini masih milik saya? Lah ah, barusan gue baru aja menyelesaikan transaksi sama ibu mertua lo. Tanya aja sendiri. Gue baru kasih dia duit cash 10 juta? 10 juta? Helu, Dukati Panigale itu sudah ada yang menawar 1 miliar. Karena Zahran melakukan beberapa modifikasi mahal di beberapa bagiannya. Yang benar saja dihargai dengan 10 juta. Hampir-hampir saja Zahran melempar saliva ke muka si preman. Yayuk terlihat berkeringat karena ketahuan telah menggelapkan barang milik menantunya. Dia teganya Yayuk menjual motor itu pada Jamil. Sementara Shanum? Shanum terlihat tegang sekaligus tidak enak. Kalau benar Yayuk telah menjualnya pada Jamil. Berarti itu artinya Shanum semakin tak bisa membelalangkah Zahran untuk mendapatkan kembali barang miliknya. Maaf, maaf nih. Maaf, maaf ya ah. Bukannya mau ikut campur. Tapi, Bang Jamil harus tahu. Ini namanya Dukati. Yang aku tahu sih harganya itu ratusan juta. Lebih malah dari mobil punya ayahku lho. Tonya ikut menyelah. Dia sepertinya hanya ingin sok-sok N membelal Zahran untuk cari-cari perhatian. Ya, abang tahu. Tapi kan ini motor bodong. Kagak ada surat kepemilikannya. Kalau stengkannya sih ada, atas nama nih bocah. Kagak tahu deh ini asli apa bodong juga. Yang penting abang bisa gaya. Di kampung sini belum ada yang mampu beli motor model beginian. Maaf, Bang. Saya nggak jual motor ini. Saya minta kunci sama suratnya kembali. Zahran pantang mundur dan mulailah terasa ada ketegangan di sana. Jamil melimpar tatapan mata super tajam pada Zahran karena menganggap Zahran ngeyel dan berani pada dia. Hei, bocah. Hei, bocah. Lo kagak dengar apa kata gue tadi. Gue udah bayar 10 juta sama ibu bini lo. Lo udah untung kagak gue bakar hidup-hidup lo di sini karena udah berbuat mesung. Jamil bangkit dari duduknya lalu berdiri setengah menabrak tubuh Zahran yang tak kalah gagahnya. Shanum segera menengahi. Dengan tubuh mungilnya, Shanum menelusup keantara Jamil dan Zahran. Shanum menatap Zahran dan sedikit mendorongnya untuk mundur dengan susah payah. Bang, please. Shanum menatap Zahran dengan mata merah karena habis menangis. Sementara tatapan mata Zahran juga merah dan nyalang karena kesal dengan ketidakadilan ini. Zahran, uangnya sudah ada di tangan ibu. Ibu mohon, relakan motor itu ya ah. Ibu sama bapak lagi butuh uang banget buat modal usaha. Yayuk berubah melunak pada Zahran. Ya tapi gak 10 juta juga. Bu, yang benar saja Dukati ini dijual 10 juta. Zahran agak protes pada Yayuk. Ya maaf, udah untung kok bang Jamil mau bayar. Ayo, ayo pulang. Urusan motor sama bang Jamil sudah selesai. Yayuk sama sekali tak merasa bersalah dan dengan entengnya meminta Zahran untuk merelakan semuanya. Bu Yayuk, Bu Yayuk ini emang tega ya ah. Motor itu harganya ratusan juta loh. Sementara tonnya tetap ada di tim Zahran. Lantas kamu mau apa? Huh? Mau melaporkan aku untuk kasus ini? Silahkan! Laporkan! Laporkan! Laporkan saja anak tak tahu malu. Hei, Shanum! Beritahu suamimu yang tak tahu diri ini. Berapa rupiah yang telah aku korbankan untuk mengurusmu? Apa setara dengan harga motor itu? Mau hitung-hitungan? Lama-lama Yayuk kalap dan malah balik marah-marah. Di dalam situasi ini, Shanumlah yang paling kebingungan. Di satu sisi takut pada sosok Jamil, di sisi lainnya dia segan pada Yayuk, dan sisanya dia pun kasihan pada Zahran. Shanum bisa apa? Shanum benar-benar ditempatkan pada posis yang amat sangat sulit. Awas lu ya ah! Kalau masih macam-macam dan berani mengaku-ngaku lagi sebagai pemilik motor ini, gue kagak segan-segan buat menghajar lo. Ancam Jamil lalu dia menunggangi Dukati itu dan meninggalkan pos ronda. Keruung, suara mesin Dukati sangat khas, dengungannya bagai desing suara motor balap di lintasan. Sekali lagi, Zahran harus mengalah dan tak bisa menunjukkan jati diri yang sebenarnya untuk menjaga situasi tetap kondusif. Hei, Zahran! Kau harus tahu, sebelum ini, Shanum adalah tumpuan kami. Tak ada lagi yang beres-beres rumah. Nah, tak ada lagi yang membantu menyiapkan dagangan dan sudah pasti Shanum juga akan memotong uang gaji yang biasa ia serahkan pada kami. Jadi, wajar saja kan kalau aku meminta ganti dengan motormu itu? Kata Yayuk kembali pada mode menyebalkan. Dia bicara dengan sangat ringan sekali tanpa rasa bersalah secuil pun. Bang, kita pulang ya ah, Ayuk. Ajak Shanum agar bisa memberi pengertian pada Zahran di rumah kontrakan mereka nanti. Zahran melengus pergi dengan hati marah dan kecewa. Dia ingin meluapkan amarahnya, tapi dia masih bisa mengontrol diri. Zahran pergi dengan kesal. Bu, aku duluan ya ah, pamit Shanum pada Yayuk. Yaudah sana, susul suamimu itu. Gak ada sopan-sopannya sama orang tua main pergi-pergi aja. Kata Yayuk dengan kekik. Shanum pun segera pergi menyusul Zahran yang kecewa. Sementara Tonya hanya bisa menikmati penyesalannya. Penyesalan karena dia merasa kalau Shanum begitu beruntung memiliki Zahran. Si A'al, kenapa sih si Shanum selalu lebih unggul dariku? Si A'al, mengemis pekerjaan. Zahran sangat kusar. Dia duduk bersila dengan sebatang rokok yang ia hisap dalam-dalam. Dia sungguh kesal karena motor kesayangannya seolah menjadi barang rongsok dan Zahran sendiri tak bisa menerima hasil penjualannya sepeserpun. Benar-benar perampasan hak yang sangat semena-mena. Tapi yang melakukannya adalah Yayuk, ibu mertuanya. Oleh sebab itu Zahran hanya bisa meradang di dalam hati saja. Tolong maafin ibu, bang. Ucap Shanum segan yang duduk di sekitarnya. Terduduk lemas dan seperti orang yang putus asa. Zahran bergeming dan tak menganggap Shanum ada. Kejadian malam itu udah merugikan kita berdua. Kamu harus kehilangan motor kesayangan kamu. Dan aku, aku juga kehilangan banyak hal. Bahkan, aku harus kehilangan pekerjaanku. Tutur Shanum dan barulah Zahran tertarik dengan bahasan Shanum. Kehilangan pekerjaan, maksudnya dipecat. Zahran pun menoleh pada Shanum yang lagi-lagi menangis. Terus saja menangis tanpa henti sampai wajahnya terlihat sangat merah dan sembab. Apa kamu tahu? Begitu aku sampai di pabrik, semua orang merundungku. Bahkan ada yang menjambak kerudungku. Apa sehina itukah aku? Padahal faktanya aku gak melakukan apa-apa. Bahkan awalnya aku niatnya cuma mau nolongin kamu. Dan aku gak tahu kenapa bos divisi tempatku bekerja malah langsung memecatku dengan alasan kalau aku sebagai seorang pelanggar moral. Padahal itu terjadi di luar lingkungan pabrik. Aku benar-benar gak tahu. Shanum menceritakan semuanya dengan lirih. Zahran yang kesal pun seketika berubah menjadi sangat merasa bersalah karena telah membuat gadis berkerudung itu mengalami hal-hal tidak menyenangkan seperti ini. Zahran hanya kehilangan barangnya, sementara Shanum telah kehilangan kepercayaan semua orang. Setelah ini, pasti gak akan ada lagi yang mau terima lamaran pekerjaan dariku, kecuali kalau aku pergi keluar daerah. Shanum kembali menangis sesenggukan karena dia merasa kalau dirinya sudah menjadi sampah di lingkungannya itu. Zahran berpikir keras. Dia harus mengemis pekerjaan para temannya. Zahran ingat kalau salah satu teman ada yang memiliki usaha bengkel. Mungkin untuk menyambung hidup sehari-hari, Zahran bisa bekerja di sana. Shanum masih menangis dan Zahran hanya diam. Tapi dalam diamnya Zahran, ada rasa sesal yang amat sangat dalam. Anjing banget mereka! Tenang aja, bro. Kita semua lagi nyusun rencana untuk membalaskan dendam. Zahran berkunjung ke bengkel kawannya itu. Ternyata tak terlalu jauh dari tempat tinggalnya sekarang. Hanya sekitar satu kayem dan bisa ditempuh dengan hanya berjalan kaki. Mendengar apa yang terjadi pada Zahran malam itu, teman-temannya langsung pasang badan. Sudah pasti mereka akan langsung menyusun strategi untuk membalas perbuatan pantra. Tahan dululah! Yang pasti sekarang gue punya bini, gara-gara kejadian itu juga. Akui Zahran sebal. Kedua teman yang sedang berbincang dengan Zahran di bengkel itu, langsung terbelalak kaget mendengar fakta yang Zahran ungkap. Bini? Apa maksud lu bini? Zah? Istri? Iya. Waduh, kenapa tuh? Bagaimana bisa begitu? Terus, gimana nasib si Mel? Ini cuma kecelakaan. Gue pasti cerai lagilah sama bini gue yang ini. Kita gak begitu saling kenal. Gue juga merasa harus mengembalikan nama baik dia. Dia itu cewek baik-baik. Wah, wah. Bikin penasaran aja nih kisahnya. Zah, ayo ceritain. Jangan-jangan cewek itu malah sengaja pengen dikawinin sama lo. Secara lo kan ganteng, tajir. Guda teman-temannya. Jadi, jadi, maksudnya lo kawin gerbek sama tuh cewek? Ah, Zahran kesal sekali dengan pertanyaan-pertanyaan teman-temannya itu. Tak terbayangkan kalau seluruh The Wolves tahu apa yang terjadi padanya malam itu. Sangat memuakan dan sangat memalukan. Gue datang ke sini bukan buat curhat. Gue mau kerja? Bisakan gue kerja di sini? Kata Zahran ketujuan utama kedatangannya. Kedua teman Zahran, Yaris dan Jerry saling berpandang dengan permintaan Zahran. Sepertinya mereka tak yakin untuk mempekerjakan Zahran di bengkel mereka. Duh, gimana ya Ah? Gue harus gaji lo berapa? Zahran? Masa iya gue mempekerjakan anak sultan kayak lo? Gimana coba? Jerry kebingungan. Lah iya, Zahran. Lo kan tahu kalau pendapatan bengkel ini gak seberapa? Ya Ah, kita berdua emang butuh mekanis baru. Tapi agak lo juga kaligi. Gimana caranya kita ngegaji burjuis kayak lo? Tambah Yaris. Ternyata itulah alasan mereka meragu. Mereka berdua tahu betul kalau Zahran adalah anak tunggal dari seorang pengusaha kaya raya. Mereka kebingungan jika nanti Zahran sudah menjadi keriawan mereka. Berapa banyak uang yang harus mereka gelontorkan untuk menggaji Zahran, si anak sultan itu. Yaudah, gue aja yang jadi mekanis baru. Lo pada gak usah sungkan begitulah, gue sekarang gelandangan. Gue gak akan balik ke rumah bokap gue. Yang gue pikirkan sekarang gimana caranya biar gue bisa makan. Gimana biar gue bisa ngasih makan bini gue juga? Kata Zahran dengan sangat meyakinkan. Wah ah, responsibel banget lo, bro. Peduli banget sama bini lo. Jadi penasaran. Jangan-jangan dia udah bisa gantiin posisi si Mel di hati lo. Goda Jerry. Bisa jadi ajak-ajak bini lo kesini nanti ya, ah? Kata Yaris. Zahran jengah sekali dengan teman-temannya yang terus menggoda. Dia hanya mendengus kesal dan sungguh tak suka dengan bahasan itu. Gimana? Gue diterima gak? Kerja di sini. Jangan anggap gue anak sultan atau apalah itu. Gue mau mulai semuanya dari nol. Gue gak akan mengemis uang jajan lagi sama bokap gue. Tekad Zahran. Yaudah, kalau begitu, welcome di bengkel, Wolfgang. Lo diterima bekerja mulai besok kalau lo mau. Akhirnya Jerry menerima dan Zahran cukup lega. Setidaknya nanti Zahran bisa memberi shanum nafkah, walau tak seberapa. Tapi Zah, sorry nih, kalau kita berdua cuma mampu ngegaji lo dikit, mungkin cukup buat beli rokok sama nasi bungkus doang. Tapi kalau bengkel ramesi, pasti kita akan tambah upah hariannya. Yang lain juga begitu, laah kita berdua juga cuma bagi hasil aja. Kata Yaris kemudian. It's okay. Gue akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Tekad Zahran lagi. Percaya-percaya. Secara lo kan lulusan STM LE di Jakarta, belum lagi lo hampir lulus jadi sarjana teknik, otak atik masalah motor mah udah jadi mainan sehari-hari? Iya gak, bro? Boh, mainannya dia akan Ducati sama Lambo. Cuma otak atik motor bebes sama motor matik doang mah. Kecil? Iya gak, bro? Serah ah lo aja ah. Zahran tak begitu menanggapi candaan kedua temannya. Yang pasti saat ini Zahran lega karena dia sudah dapat pekerjaan. Walau hanya kerja di bengkel teman, tapi untuk sementara dia bisa memberimakan Shanom setidaknya. Zahran yang terbiasa dengan kemewahan, nyatanya tak merasa mengalami culture shock dengan kehidupan baru serba kekurangan yang ia jalani dengan Shanom saat ini. Justru Zahran sedikit lebih nyaman sekarang. Dia terjauh dari drama rumah tangga orang tuanya yang selama ini cek-cok terus tanpa mempedulikan perasaan Zahran. Mereka hanya peduli dengan kehidupan mereka masing-masing tanpa mereka tahu kalau di antara mereka ada anak yang mengalami tekanan setiap mereka bertengkar. Sederhana tapi berkah. Kehidupan Zahran dan Shanom berlanjut. Hari ini Zahran akan mulai bekerja di bengkel temannya. Sebelum berangkat, Shanom menyediakan sarapan ala kadarnya untuk Zahran dan walau hanya nasi berikut telur dadar dan tempe goreng, tapi entah kenapa Zahran begitu menikmatinya. Mungkin itu yang dinamakan berkah, pikirnya. Untuk kali pertama seorang berandalan sepertinya merasakan arti berkah itu apa. Zahran bersiap dan sudah mengikat tali sepatunya. Dengan modal tenaga, Zahran akan mengais resekinya untuk menghidupi gadis malang yang ia jerumuskan dalam nestapa berkepanjangan ini. Tapi Zahran janji, kalau setelah ini Shanom tak akan menangis lagi. Menangisi nasib nahasnya. Bang, nanti siang. Apa perlu aku ke bengkel buat bawain makan siang buat kamu? Tanya Shanom sebelum Zahran benar-benar pergi. Emangnya kamu tahu bengkelnya di mana? Tanya balik Zahran. Wolfgang, kan? Itu gak terlalu jauh dari pabrik tempatku bekerja, bang. Aku taulah, itu juga salah satu tempat kumpul anak-anak The Wolves, kan? Ya. Gimana? Gimana apa? Mau dibawain makan siang, gak? Kalau mau, sekarang aku mau ke pasar buat nyari bahan masakan. Zahran pikir-pikir dulu. Tawaran Shanom adalah ide yang bagus. Mungkin itu bisa menekan pengeluaran mereka, sehingga mereka bisa mengoptimalkan uang yang pas-pasan itu. Boleh deh. Setujui Zahran. Oke. Shanom begitu semangat. Kehidupan yang baru benar-benar sudah dimulai. Sekarang, sudah bukan saatnya menyesali semua yang telah terjadi. Shanom hanya perlu menerima, maka bukan tak mungkin kalau kebahagiaannya ada bersama dengan Zahran. Abang pergi sekarang ya, ah. Pamit Zahran. Iya, bang. Semangat ya, ah. Diam. Waalaikumsalam. Sahut Shanom bermaksud untuk menyentil Zahran yang pergi tanpa memberi salam. Mungkin saja Shanom ingin mengajarkan nilai-nilai agama sehari-hari secara perlahan pada suaminya itu. Zahran menoleh pada Shanom lalu memicinkan matanya. Shanom hanya nyengir inesent. Hei, hei. Gak susah kan kalau pas pamit itu sambil mengucap salam? Assalamualaikum. Ucap Zahran pada akhirnya, lalu melengus pergi. Shanom hanya tersenyum karena akhirnya tak berdebat untuk hal kecil itu. Waalaikumsalam, suamiku. Gumam Shanom pelan sehingga Zahran tak mendengarnya. Tapi kemudian Shanom maju ke ambang pintu dan menatap Zahran yang semakin menjauh menyusuri gang sempit itu. Shanom terus memperhatikan sampai Zahran hilang dari pandangannya. Semangat ya? Mari kita tunjukkan pada dunia yang telah mengagap kita sebagai sampah. Kalau kita bisa membawa rumah tangga ini adalah sebuah pernikahan yang sakinah. Sakinah sampai ke janah bersamamu. Ungkap Shanom setelah Zahran benar-benar jauh. Sepertinya Shanom mulai baper dengan sikap Zahran. Padahal Zahran tak menunjukkan sikap yang manis. Tapi niat Zahran untuk bertanggung jawab serta menjadi tulang punggung untuk dirinya telah membuat Shanom merasa jadi perempuan yang istimewa. Kebahagiaan Shanom memang sangat sederhana. Diperhatikan lebih oleh seseorang selain oleh orang tua angkatnya adalah sesuatu yang berharga untuknya. Diam, aku harus ke pasar. Aku harus masak yang enak. Pikirnya kemudian lalu Shanom segera bersiap untuk belanja bahan masakan ke pasar. Suasana berbeda tersaji di meja makan keluarga Prayoga. Di meja makan memanjang itu telah terhidang makanan-makanan lezat dengan nilai kizi seimbang. Jauh dengan apa yang bisa Shanom sajikan untuk Zahran. Tapi tak ada kehangatan yang terasa di sana. Baik Ilham Prayoga maupun Airin istrinya, yang mana adalah mamanya Zahran malah asyik dengan dunia masing-masing. Ilham sibuk berbalas pesan dengan mona selingkuhannya. Dan Airin juga asyik catingan dengan kekasih berondongnya. Oh iya, sudah beberapa hari ini aku tak bisa menghubungi Zahran. Kemana dia? Tanya Airin dengan santainya. Ilham tak menyahut. Ilham tetap fokus dengan layar handphonenya. Dan Airin pun sedikit kesal. Mas? Aku nanya loh. Apa? Zahran? Dia ada hubungi kamu, gak? Udah hampir seminggu dia gak pulang. Dia juga gak bisa dihubungi. Kamu ini gimana sih? Kok kamu cuek banget sama anak kamu sendiri? Malah sibuk ngurusin simpanan kamu itu. Percikan-percikan pertangkaran sudah mulai terjadi. Airin bersikap seolah dirinya paling peduli pada Zahran. Padahal dirinya sendiri juga sibuk dengan kesenangannya. Jangan memantik amarahku, Airin. Peringatkan Ilham. Tatapan matanya terhadap sang istri sama sekali tak menyeratkan cinta dan kasih sayang. Keduanya sama sekali tak membagikan atmosfer sebagai sepasang suami istri. Aku tanya soal Zahran. Kok malah dituduh memantik amarah sih? Kamu tuh mang paling hobi ya nyala-nyalahin orang. Bang, pernikahan kita tuh udah gak sehat. Lantas kenapa sih kita masih bertahan begini? Yaudah, ayo kita ke pengadilan agama dan ajukan permohonan perceraian. Apalagi yang kita pertimbangkan. Zahran sudah dewasa. Kita gak perlu lagi mengkhawatirkan dia kan? Bahkan dia seolah sengaja ingin menghilang dari pengawasan kita. Oke. Tapi aku minta pembagian harga guno gini yang adil dan sesuai. Serahkan saja urusanmu pada kuasa hukumu. Aku juga akan menyerahkan semuanya pada kuasa hukumku agar proses perceraian ini cepat selesai. Oke. Dan kamu harus pergi dari rumah ini sebab ini adalah hakku dan hak Zahran. Terserah saja. Ilham dan Ayrin membicarakan perceraian di meja makan seolah mereka sedang berbincang santai membahas soal masa depan anak semata wayang mereka. Sayangnya itu hanya angan bagi Zahran. Entah dari mana awalnya. Tapi yang Zahran tahu kedua orang tuanya hanya memikirkan kepuasan hati dan kepuasan nafsu mereka masing-masing saja. Para pembantu yang mendengar perbincangan itu hanya tertekun dan mengelus dada. Mereka pun merasakan betapa Zahran terluka dengan situasi ini. pantas saja dan Zahran gak betah di rumah ini. ucap salah satu art yang menjadi saksi bobroknya kehidupan keluarga Tuhan dan nyonya mereka. iya ya ah, sekarang dan Zahran di mana ya ah? kasihan dia, sahut yang satunya. kita cuma bisa mendapatkan istri yang baik yang bisa menjadi pendamping hidup yang menemani dalam keadaan apapun. yang bisa mencintai dan menyayanginya bukan karena rupa atau harta semata. harap salah satunya lagi. amin. aminkan yang lain. harapan mereka bisa saja terwujud. mungkin Shanum bisa memenuhi semua harapan para art itu untuk menjadi perempuan terbaik bagi Zahran. Shanum bahkan sudah semakin menerima takdirnya sebagai istrinya Zahran. tak peduli walau Zahran memberikan kesan pertama yang sangat buruk, tak peduli walau Zahran adalah seorang berandalan, tapi Shanum semakin hari semakin menerima. seperti siang ini, dengan sangat semangat Shanum memasak untuk Zahran dan akan ia antarkan ke bengkel itu. walau belum diberi nafkah secara rutin, tapi melihat kesungguhan Zahran untuk bekerja, itu cukup membuat Shanum respek. aku harap kamu suka, aku harap kamu makin semangat ya kerjanya. Shanum menyusun nasi dan lauk pauk di dalam sebuah kotak makan. Shanum berharap Zahran akan suka, merasa kecil. begitu tahu Zahran kembali muncul dan bekerja di bengkel Wolfgang, beberapa anak-anak The Wolves pun berdatangan meramaikan bengkel. para pengendara perempuan pun seolah sengaja berdatangan ingin mendapatkan servis dari salah satu pimpinan geng motor ternama di seluruh kota itu. gila, bro, magnet lu emang luar biasa ya? gak pernah lu bengkel kita seramai ini. kata Jerry sangat takjub, karena kawannya telah menarik banyak pelanggan baru di bengkel itu. nyesel kan kalau lu gak sampai mempekerjakan gue? cibir Zahran yang puas hati, karena kemarin kedua kawannya sempat meragukan dirinya untuk bekerja di bengkel itu. sumpah! bakal nyesel banget gue! yaudah, gue mau nyari makan siang dulu ya. pokoknya siang ini kita makan enak. kata Jerry begitu semangat. makan siang. Zahran jadi ingat kalau tadi pagi Shanum berniat untuk mengantarkan makan siang untuknya. tapi Shanum belum datang. ger! gue gak usah ya ah! kata Zahran menahan kepergian Jerry yang hendak membelikan makan siang untuk seluruh personel bengkel. lu? gak usah gimana? ini udah jam makan siang. emangnya lu gak lapar? bagian, jarang-jarang nih gue beliin makan siang begini. ini hari spesial buat merayakan hari pertama kerja buat lu, bro. kata Jerry. Zahran menyapu pandangannya ke jalanan. ke sisi kanan dan kiri sedang mencari keberadaan seseorang, sehingga Jerry merasa heran. kenapa lu? oh, jangan-jangan lu lagi nungguin someone ya ah. bini lu mau bawain makan siang kesini. katanya begitu. tukas Zahran dan matanya masih mencoba menemukan sosok Shanum, tapi belum muncul juga. cela, manis banget ya si adik bawain makan siang buat si abang. goda Jerry. apa ansi lu? gak, Jay? sebuah mobil terparkir di depan bengkel. seseorang datang, tapi bukan Shanum. seorang gadis cantik yang mengendarai sedan merah itu keluar dari depan kemudi. dia langsung tersenyum regah dan matanya luruh menatap kepada Zahran. Alexa tuh! wah, bisa bahaya kalau bini lu datang juga, bro. bisik Jerry. ya, gadis itu bernama Alexa, teman baik Melissa yang selama ini diminta Melissa untuk mengawasi Zahran. dan tampaknya Alexei juga sebenarnya jatuh hati dengan kekasih sahabatnya itu. tapi sekarang situasi menjadi sangat kacau. entah bagaimana jadinya andai saja Alexa tahu apa yang sudah terjadi pada Zahran saat ini. finally found you, Zahran. kemana aja sih? ngilang sampai bikin banyak orang panik? kata gadis tinggi semampai itu, sembari meneteng beberapa box junk food. nah, lo mau bilang apa? apa lo mau bilang ke si Lexak kalau sekarang lo udah kawin sama orang asing? bisik Jerry kelabakan, sementara Zahran tetap bersikap tenang. kemana aja sih, Zah? kenapa nomor lo juga gak bisa dihubungi? apa lo tahu kalau Melissa sampai demam begitu tahu lo ngilang hampir seminggu lamanya? Alexa sudah dekat dengan Zahran dan menatap Zahran dengan tatapan penuh tuntutan. ya, by the way, itu apaan Lex? banyak tuh. tanya Jerry menyela lalu menunjuk pada kantong besar berisi beberapa box makan siang itu. nih, gue bawakan makan siang buat kalian semua. baik kan gue? kata gadis cantik itu lalu menyodorkan tas besar itu pada Jerry. rezeki, rezeki, sumpah deh, hari ini rezeki gue ngalir terus. kata Jerry penuh rasa suka cita. sana bagikan! sisakan dua buat gue sama Zah. kata Alexa. asya ab, nona cantik. kata Jerry lalu meletakkan dua box di meja etala sedekat Zahran dan Alexa berdiri sekarang. Jerry lanjut membagikannya kepada teman-teman bengkelnya yang lain. sementara di tempat semula hanya tinggal Zahran dan Alexa. tepatnya di bagian depan bengkel yang tak terlalu luas itu. silahkan, jelaskan. apa yang terjadi? sah! yang terakhir gue denger, lu katanya diajar habis-habisan sama Sinares. terus gue kira lu meninggal karena pengeroyokan itu. apalagi lu langsung lost contact. pas gue tanya sama Tanta Airin, dia malah bilang gak tahu. bingung kan gue jadinya. Alexa masih menuntut penjelasan Zahran. gimana kabar Mel sekarang? tanya Zahran yang langsung menanyakan kabar kekasihnya. dia gak mau makan begitu tau lu dikeroyok sama Sinares. Mel pikir lu beneran mati dan jasad lu dibuang tanpa jejak. bentar deh gue hubungi dia. gak usah sekarang. lagian sekarang di Paris udah hampir tengah malam. biarin dia istirahat dengan tenang. cegah Zahran pada Alexa yang hendak menelpon Melissa di Paris sana. saat Zahran mencegah sampai spontan memegang tangan Alexa, Alexa terpaku beberapa saat dan merasakan debaran itu lagi. ya, diam-diam. Alexa juga menyimpan rasa cinta yang menggebu untuk Zahran. tapi dia selalu menyembunyikan perasaannya itu dengan rapi di dalam hatinya. damn shit! setiap kali aku berhadapan dengan kekasih sahabatku ini, rasa-rasanya hatiku mau meledak. ungkap Alexa di dalam hati. biar nanti gue hubungi dia. kata Zahran kemudian. terus sekarang nomor lu yang baru mana? tanya Alexa. gak ada? gak ada gimana? handphone lu mana? gue dijarah habis-habisan. sekarang gue gak punya apa-apa. lo, ya pulang dong ke rumah. minta dibeliin handphone baru sama om Ilham. gak? gak? gimana sih maksudnya? ya gue gak akan kembali ke rumah neraka itu untuk waktu yang cukup lama. gue butuh ruang dimana gue gak melihat mereka dan gak mendengar pertengkaran mereka. Zahran selalu emosional setiap kali membahas orang tuanya. oh, oke, easy, sorry. dan Alexa pun tahu. tanpa Zahran sadari, karena sekarang fokus meladani obrolan Alexa, Zahran tak memperhatikan ke sekitar dan ternyata beberapa menit lalu Zahran sudah muncul dan menyaksikan kedekatan Zahran dan Alexa. melihat kesempurnaan Alexa seketika Shanum menjadi sangat insegir. dia merasa sangat kecil dan minder. dan ujungnya Shanum malah sembunyi di balik tembok pembatas bengkel dan bangunan Ruko di sebelahnya. siapa ya itu? cantik banget. duh, jadi malu deh kalau aku kesana terus ngasihin kotak makan ini. batin Shanum dalam persembunyiannya. Shanum menatap kotak makan yang ia simpan ke dalam paper bag kecil. Shanum sangat minder. dia benar-benar malu kalau tiba-tiba harus muncul menampakkan dirinya. Shanum juga membandingkan dirinya dengan sosok Alexa yang super glowing dengan outfit serba mahal yang melekar di tubuh tinggi semampainya. sedangkan Shanum... Shanum hanya tampil kasual seadanya dengan hijab yang ia beli murah di toko kawannya. Shanum benar-benar meragu. apalagi Shanum juga melihat sudah ada dua kotak jungfur di dekat Zahran. ah, aku balik lagi deh. putuskan Shanum dan dia hendak memutar langkahnya untuk kembali pulang ke arah rumah kontrakannya berada. tapi... hei! Jerry yang kebetulan hendak pergi untuk membeli air minum malah mencurigai gerak-gerik Shanum yang sedari tadi hanya mengintip di tempat itu. Shanum kaget, tapi Shanum yakin kalau Jerry adalah rekan suaminya. Shanum pun jadi punya ide untuk menitipkannya pada Jerry hanya agar Zahran tahu saja kalau dirinya sudah datang dan menepati janjinya tadi pagi. Sudah muhrim. Kamu siapa? tanya Jerry membuat Shanum gugup. Shanum takut Zahran menyadari keberadaannya. Kakamu temannya Bang Zahran, kan? tanya balik Shanum masih gugup. Ya. Kamu? Oh, jangan-jangan kamu bininya si Zahya Ah. Tebak Jerry dan Shanum malah tambah berdebar, ada rasa senang juga karena dikenali sebagai istrinya Zahran oleh Jerry. Berarti, Zahran tak menutupi status pernikahannya dan hal itu membuat Shanum merasa sedikit lebih berarti sekarang. Tiem, boleh nitip ini gak? Tolong kasihkan ke Bang Zahya Ah. Kata Shanum lalu memberikan paper bag kecil itu pada Jerry. Kenapa gak kamu aja yang kasihkan sendiri? Tiem, gak deh. Soalnya, soalnya aku lupa gak kunci pintu. Dali Shanum agar supaya bisa pergi dari sana. Shanum benar-benar belum siap unjuk diri di hadapan kawan Zahran yang lainnya. Terutama di hadapan Alexa. Oh, yaudah. Jerry menerima paper bag itu dan Shanum pun segera bersiap untuk pergi. Makasih ya, Bang. Mari Igi. Pamit Shanum lalu dia membalik badan dan pergi begitu saja. Dia pergi cepat-cepat. Dan Jerry malah bengong beberapa saat menyaksikan kepergian Shanum yang semakin jauh. Jadi itu bininya si Zah? Haha, manis juga. Perija pula. Kata Jerry lalu mengurungkan niatnya untuk pergi membeli minum. Dan malah kembali ke area bengkel untuk menyampaikan titipan Shanum. Zahran masih berbincang dengan Alexa. Dalam hati Zahran pun masih menunggu kedatangan Shanum. Bro, ada titipan nih. Seru Jerry lalu memberikan paper bagi itu. Alexa ikut penasaran dengan apa yang dibawa oleh Jerry. Apa itu? Titipan dari siapa? Tanya Alexa dengan tatapan curiga. Zahran menerimanya dan melihat ada sebuah lunchbox berukuran sedang di dalam paper bagi itu. Zahran sudah bisa langsung mengenali kalau itu dari Shanum. Kemudian Zahran kembali menyapu pandangannya ke sekitar depan bengkel. Tapi dia tak menemukan Shanum dimanapun. Orangnya mana? Tanya Zahran pada Jerry. Cabut lagi. Katanya dia lupa gak kunci pintu. Makanya dia pergi buru-buru. Jawab Jerry. Alexa semakin curiga. Apalagi pertanyaannya belum ada yang jawab. Helo. Itu apa sih? Zah? Siapa yang ngasih itu sama lo? Jerry tercekat. Dia baru ingat kalau Alexa adalah sahabat baik Melissa yang notabene adalah kekasih Zahran. Jerry jadi bingung. Apa harus dia katakan kalau saat ini Zahran terjebak dengan sebuah pernikahan grebek dengan gadis bernama Shanum? Ini makan siang dari Shanum. Tapi Zahran menjawab dengan tenang. Alexa tambah terheran. Shanum? Siapa Shanum? Diam, gue cabut beli minum dulu ya ah. Kata Jerry yang sengaja menghindar karena tak ingin terlibat dengan perharaan yang akan terjadi sebentar lagi. Jerry meninggalkan Zahran dan Alexa berduaan saja di sana. Zah! Ada apa sih ini? Kok lo gak jelasin? Siapa Shanum? Kenapa dia ngasih lo makan siang begini? Anak mana dia? Alexa terus mendesak. Nanti akan gue jelaskan setelah makan siang. Sahut Zahran masih terlihat santai lalu duduk di bangku tunggu. Mumpung bengkel sedang sepi, maka Zahran akan memanfaatkannya untuk mengganjal perut yang lapar. Zahran membuka makan siang dari Shanum dan mengabaikan junk food yang Alexa bawakan. Alexa pun terlihat tak tenang. Dia merasa kalau ada rahasia besar yang Zahran sembunyikan dari dia. Jangan bilang kalau lo selingkuh. Zah! Alexa menyusul duduk di samping Zahran. Kasih kesempatan buat gue habisin makan siang gue. Oke. Pintah Zahran lalu membuka isi lunchbox itu. Ada nasi dengan lauk pauk sederhana yang Shanum tata rapi di dalamnya. Zahran malah lebih antusias dengan lunchbox dari Shanum daripada makan siang yang dibawakan Alexa. Alexa memicing pada makan siang Zahran dan Alexa malah tersenyum sini setengah menertawakan. Hei! Apa itu? Ya enakan makan siang yang gue bawalah. Jauh kemana-mana. Cibir Alexa sinis. Gue akan bawa pulang makan siang yang lo bawa itu. Kata Zahran yang mulai menikmati masakan istrinya dengan lahap walau tak jauh dengan menu sarapan tadi pagi. Jadi sekarang lo tinggal di mana? Zahran belum menjawab dan fokus menikmati makan siangnya. Alexa pun lama-lama kesal karena sudah diabaikan berulang kali hari ini oleh Zahran. Astaga ah! Lo benar-benar bikin gue penasaran! Zah! Gerutu Alexa kesal, tapi dia tetap menunggu sampai Zahran benar-benar menghabiskan semua isi lunchbox itu. Bersih benar-benar tak bersisa. Mungkin Zahran sedang menikmati keberkahan lagi. Walau sederhana, tapi rasanya nikmat sekali. Dan kebetulan, begitu Zahran selesai makan, ada beberapa motor masuk dan minta untuk diservis. Sehingga Alexa harus memperpanjang rasa sabarnya sebab setelah dia menunggu cukup lama. Zahran tak bisa segera menjelaskan siapa Shanum pada dirinya. Sorry ya, Lex. Gue harus handil motor-motor itu. Kata Zahran yang bersiap untuk bekerja kembali. Ya udah serahin aja sama yang lain sih. Lo kan harus jelaskan semuanya sama gue. Soal kotak makan itu dan cewek bernama Shanum itu. Tuntut Alexa jadi uring-uringan sendiri. Ya gak bisa gitu. Di sini gue kerja. Teman-teman gue masih istirahat. Ya harus gue yang handel lah. Saud Zahran membuat Alexa tambah kesal. Ya ampun. Zahran benar-benar mengabaikan Alexa dan langsung mengerjakan pekerjaannya. Alexa benar-benar gusar dan curiga. Dan sialnya dia harus segera pergi dari bengkel itu karena sudah ditunggu oleh teman-teman kampusnya. Ah, sial. Tapi lihat aja kalau Zahran gak mau terus terang. Biar gue sendiri yang nyari info tentang cewek gak jelas itu. Batin Alexa dan bersiap untuk pergi. Guys, gue cabut ya. Pamit Alexa berseru dan melambaikan tangan pada Jerry dan Yaris yang ada di bagian belakang bengkel. Oke, Lex. Sanksi atraktirannya. Balas Yaris dan Jerry. Alexa sama sekali tak pamit pada Zahran dan dia langsung saja masuk ke dalam mobilnya. Zahran malah senang Alexa pergi. Dengan begitu dia masih memiliki kesempatan untuk mencari cara yang tepat untuk mengungkapkan keadaannya yang sekarang pada Alexa. Setelah dari bengkel tadi siang, Shano malah terus melamun dan rasain sekir mendera bertubi-tubi membayangkan betapa cantiknya sosok Alexa yang terlihat berbincang akrab dengan Zahran tadi di bengkel. Cakep Benjit. Siapa ya? Apa itu yang namanya Mel? Duh, kok aku jadi malu ya? Bang Zahran hidup di sirkel cewek-cewek cantik dan pensi pastinya. Sedangkan aku. Berulang kali Shano memikirkan hal itu sehingga membuatnya merasa semakin kecil. Tak lama terdengar ada yang membukakan pintu dan Shano tersadar dari lamunannya. Shano spontan bangun dari kasurnya dan keluar dari kamarnya sebelum sempat mengenakan kerudungnya. Oh, kamu bang? Sapa Shano? Ternyata yang datang adalah Zahran. Zahran malah terpaku beberapa saat melihat penampilan lain Shano. Selama beberapa hari hidup bersama, ini adalah kali pertama Shano memperlihatkan rambut indahnya yang tergerai natural begitu saja. Rambut hitam legam sepunggung itu sangat fit dengan wajah oval Shano. Zahran pun merasa pangling. Ternyata Shano adalah gadis yang menarik, tanpa hijab atau dengan hijab. Itu apa? Tanya Shano lalu menunjuk pada kantong kresek yang ditenteng oleh Zahran. Zahran pun tersadar dari rasa terpukaunya. Zahran jadi salah tingkah. Jungfut, kamu suka? Tapi kayaknya udah dingin, soalnya udah dari siang tadi? Jawab Zahran lalu melepas sepatunya kemudian memberikan makan siang jatahnya dari bengkel tadi pada Shano. Oh, Shano jadi ingat lagi? Mungkin itu adalah makan siang yang ada di meja etalase tadi. Tumben, kata Zahran lalu duduk bergabung di tengah ruang sempit itu. Tumben apa? Tanya Shano tak mengerti. Kamu melupakan hijab kamu. Sadarkan Zahran. Shano pun tersadar lalu dia merabak kepalanya dan ya. Dia memang lupa kalau dia tak memakai hijabnya, sehingga Zahran pun akhirnya bisa melihat keindahan lain yang tersembunyi di balik hijab cantiknya. Astagfirullah! Lupa! Shano malah panik dan hendak pergi ke kamar. Tapi tiba-tiba Zahran menahan kepergiannya sembari memegang lengannya. Shano menjadi dead degan. Santai aja kali. Aku kan suami kamu. Itu bukan aura di mataku. Kita kan sudah muhrim. Kata Zahran modus. Shano tambah dead degan dan pipinya memerah merona membuatnya tambah manis di mata Zahran. Stalker sejati. Kenapa sih Bang Zah malah bikin atiku cenat-cenut? Apa dia gak tahu kalau aku otw jatuh cinta sama dia? Shano menyembunyikan wajahnya dari tatapan Zahran. Jujur saja, Shano takut terbius. Karena pernikahan ini belum jelas masa depannya. Oleh sebab itu Shano masih begitu takut untuk jatuh cinta pada suaminya. Walaupun sebenarnya, benih-benih itu telah bertumbuh liar di dalam hati. Oh iya, kenapa kamu gak langsung kasihkan kotak makan ini? Kok malah dititipin ke si Jerry? Tanya Zahran. Aku malu. Jawab Sanum dengan jujur dan masih menundukkan wajahnya. Kenapa malu? Ya malu aja. Apalagi tadi kamu lagi ngobrol sama cewek cantik. Mungkin aja kamu juga gak mau aku tiba-tiba muncul di hadapan teman-teman kamu. Iya kan? Enggak kok. Jerry sama Yaris udah tahu tentang pernikahan ini. Terus cewek cantik yang tadi? Alexa? Siapa? Pacar kamu ya? Pacar? Bukanlah. Oh kirain? Sanum membereskan kotak makan bekas makan siang tadi. Dan dia takjub karena Zahran benar-benar menghabiskannya. Sanum merasa tak sia-sia. Zahran benar-benar menghargainya. Apalagi Zahran malah membawa jatah makan siang dari Alexa ke rumah. Zahran bangkit dan beranjak ke kamar mandi. Mungkin ingin membersihkan diri setelah seharian lelah bergelut dengan debu dan poli di bengkel Wolfgang. Iyem, bang. Seru Sanum sebelum Zahran benar-benar masuk ke dalam kamar mandi. Zahran menoleh. Apa? Sekalian ambil Uduya, kita pergi ke Musola bareng. Sebentar lagi masuk waktu maghrib. Ajak Sanum. Sanum berharap Zahran mau. Mungkin ini bisa menjadi awal yang bagus untuk menanamkan kebiasaan baik untuk Zahran. Sanum yakin kalau dengan cara yang baik, Zahran yang sering melupakan ibadah wajibnya akan mulai terbiasa. Oke. Setujui Zahran. Sanum bersorak dalam hati. Dia sangat senang tak terkira. Lekas ia pergi ke dalam kamar untuk menyiapkan kain sarung untuk suaminya yang tadi pagi ia beli saat pergi ke pasar. Hei, Sanum. Kita semua benar-benar salah menduga ya, Ah. Kami kira cowok berandalan itu bakalan jadi bencana besar buat kamu. Ternyata, duh, ternyata aslinya dia cakep banget. Tanggung jawab pula, Ah. Iya, iya, aslinya cakep parah. Emang dasar jodoh ya, Ah. Jodoh bisa didapat bahkan dari peristiwa memalukan sekalipun. Teman-teman Sanum sibuk mengungkapkan kekaguman mereka pada sosok Zahran. Sanum menunggu Zahran di teras Musola dengan kedua temannya. Panggil saja dia Mirna dan Aira. Hmm, ngomong-ngomong. Gimana rasanya? Bisik Mirna dengan pertanyaan ambigu. Gimana rasanya apa? Tanya Sanum tak mengerti. Itu, masa gak ngerti? Itu loh, gimana rasanya Bobo sama cowok cakep macam dia. Jelaskan Mirna membuat Sanum salah tingkah aja. Iya, iya. Gimana tuh? Share dong pengalaman malam pertama kamu sama dia. Aira turut menggoda. Has, kalian ini mana boleh ngobrolin yang kayak gitu di Musola. Huh. Sanum benar-benar malu dengan tingkah receh kawan-kawannya. Dan akhirnya Zahran muncul juga. Pria badas keluar dari dalam Musola sambil sarungan. Membuat gadis-gadis nyaris berteriak histeris. Zahran tampan sekali. Dia memang sudah tampan sejak lahir dan Sanum kadang merasa percaya tak percaya kalau dia telah terjebak dengan pernikahan grebek dengan pria sempurna itu. Subhanallah, cakep banget dah. Gumam Aira tak bisa menahan rasa kagumnya. Zahran berjalan mendekat dan membuat Sanum merasa baper kemudian. Ayo pulang. Ajak Zahran membuat Aira. Mirna dan gadis-gadis lainnya merasa iri setengah mati. Iya, bang. Duluan ya, geis. Pamit Sanum lalu pergi mengikuti langkah Zahran. Meninggalkan teman-temannya. Kebersamaan Sanum dan Zahran yang kembali go public di muka umum setelah kejadian malam itu telah menarik perhatian banyak orang. Mereka tak menduga kalau Zahran ternyata tak seburuk yang mereka kira. Dan entah bagaimana pula reaksi orang-orang andai suatu hari nanti Zahran menunjukkan jati diri yang sebenarnya. Tak ada yang tahu kalau Zahran adalah putra dari seorang pengusaha kaya. Bahkan Sanum sendiri pun belum mengetahui fakta itu. Jangan lupa shalat zuhur setelah makan siang nanti ya, bang. Pesan Sanum saat Zahran sedang mengikat tali sepatunya sebelum berangkat bekerja di hari kedua ini. Iya, hanya itu jawaban Zahran. Tapi Sanum percaya kalau Zahran akan menikmati prosesnya. Tak peduli dia adalah seorang anak geng motor. Tak peduli dia adalah seorang berandalan, tapi pada hakikatnya, manusia wajib menunaikan kewajibannya sebagai makhluk Tuhan. Apapun agamanya. Abang berangkat dulu ya. Pamit Zahran sudah siap. Tiba-tiba Sanum meraih tangan Zahran dan memberi salam dengan mengecup punggung tangannya itu. Zahran sampai terdiam untuk beberapa detik lamanya. Sanum semakin bersikap seperti seorang istri yang sesungguhnya. Tapi jujur saja, sikap Sanum telah membuat Zahran merasa sangat dihargai. Hati-hati ah. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zahran pergi dengan sebuah perasaan berdebar yang menelusup liar di dalam hatinya. Entah kenapa Zahran merasakan itu. Padahal, tak ada satupun perempuan yang mampu membuat hatinya berdebar kecuali Melissa. Tapi pagi ini, Sanum juga mampu membuatnya berdebar. Pertanda apakah itu? Zahran pergi melangkahkan kaki menyusuri gang sempit itu menuju ke tempatnya mengais rezeki. Wajah Zahran cerah sekali dan sesekali dia senyum-senyum sendiri mengingat tingkah manis Sanum. Mungkinkah Zahran juga mengizinkan benih-benih cinta tumbuh liar di dalam hatinya? Alexa sedang melakukan video call dengan seorang gadis cantik bermata biru yang tengah berada di belahan dunia yang lain. Itulah Melissa. Melissa sangat cantik dan saat ini dialah pemilik hati Zahran. Baru mau pergi ke kampus ya? Tanya Alexa sambil rebahan di atas kasur nyamannya. Baru mau ke kampus lagi? Setelah seminggu ini, moodku ancur gara-gara Zahran. Jawab gadis berparas cantik itu agak ketus. Aku lagi ngorek informasi, Sik. Tenang aja, kita akan segera tahu apa yang terjadi sama si Zah selama seminggu belakangan ini. Please segera cari tahu apa yang terjadi ya. Aku gak mau kehilangan jejak, Lex. Melissa terlihat begitu gundah dari mimik wajah yang ia tunjukkan saat ini. Terlihat jelas kalau Melissa sangat mencintai Zahran, pun sebaliknya. Tapi jarak kadang membuat hubungan mereka menjadi agak terjal. Contohnya seperti sekarang ini. Sebentar saja lost contact, Melissa sampai sakit demam karena kehilangan kontak dengan kekasihnya itu. Tak terbayangkan bagaimana reaksinya nanti kalau tahu apa yang sedang terjadi pada kekasihnya itu. Pasti Melissa akan sangat kecewa. Aku baru aja dapat info tempat baru si Zah saat ini. Dari alamatnya sih kayak digang padat penduduk gitu. Entahlah, sebentar lagi aku mau ke sana buat periksa langsung. Aku juga akan cari info tentang perempuan yang bernama Shanum yang kemarin disebut sekali sama si Zah. Ternyata Alexa adalah stalker sejati. Saat ini Alexa sudah mengantongi alamat rumah kontrakan Zahran. Dan rencananya, siang ini Alexa akan mengecek langsung ke lokasi. Akankah Alexa bertemu dengan sosok Shanum? Hati yang terbelah. OMG! Yang benar aja sekarang lo tinggal di tempat kayak gini, Zah! Alexa merasa tak percaya kalau Zahran tinggal di gang Sempir. Tepatnya gang Kancil yang ada di satu titik padat penduduk di pusat kota Jakarta ini. Lebar gang hanya sekitar 1,5 meter. Belum lagi harus berdesakan dengan beberapa gerobak nganggur milik beberapa warga yang mayoritas bekerja sebagai pedagang. Alexa terlihat tak nyaman dan mungkin bisa dibilang ini adalah kali pertama ia berusukan ke gang-gang padat penduduk seperti ini. Sweet, sweet, ada cewek cantik? Beberapa pemuda pengangguran jelalatan lihat Alexa lewat. Alexa merasa jijik, tapi dia merasa harus menanyakan soal Zahran pada para pemuda itu. Alexa pun berbalik dan menghadapi para pemuda itu. Alexa memberanikan diri. Permisi? Boleh tanya? Gak. Boleh-boleh. Boleh dong, Neng. Tanyain aja. Para pemuda itu menyambut dengan girang. Ada kebanggaan tersendiri bisa berinteraksi dengan gadis cantik yang bergaya seperti artis ibu kota itu. Ngomong-ngomong, kalian kenal sama yang namanya Zahran? Gak. Bukan orang asli sini sih, tapi katanya dia ngontrak di daerah gang ini. Oh, yang kawin grebek sama Neng Shanung? Kawin grebek? Dua kata itu langsung membuat Alexa tercekat. Stuck untuk beberapa saat. Dia emang tinggal di gang ini. Dikontrakan Pak Yusril di belokan sana. Alexa masih stuck dan merasa tak percaya dengan apa yang didengarnya itu. Kenapa kawannya harus mengalami peristiwa kawin grebek ini? Apa maksudnya? What the hell? Rutuk Alexa dalam hati dan seolah dia tak bisa berkata-kata lagi. Nah, itu dia. Itu Neng Shanung. Itu geninya. Dan secara kebetulan, Shanung muncul hendak lewat di gang itu. Mungkin Shanung akan pergi ke bengkel untuk membawakan makan siang. Shanung juga tiba-tiba melambatkan langkahnya tak kalah melihat sosok Alexa. Alexa langsung menatap sinis pada sosok gadis manis bergerudung berwarna coklat susu itu. Alexa seperti tak rela jika memang benar kawannya harus terjebak dengan pernikahan grebek dengan gadis yang ia anggap tak pantas untuk berada di sirkel zahran. Dan pada akhirnya, Shanung tak bisa menghindar. Shanung diajak oleh Alexa untuk pergi bersama-sama ke bengkel. Shanung sangat deg-degan. Dia duduk di situ di samping Alexa yang sedang mengemudi. Berulang kali Alexa melempar senyum sinis pada Shanung. Shanung benar-benar kikuk dan minder. Kamu tahu gak siapa zahran? Tanya Alexa, nada bicaranya semakin membuat Shanung merasa semakin kikuk. Shanung hanya menjawab dengan sebuah gelengan kepala. Shanung tak tahu harus bicara apa. Shanung tak tahu harus menyahut apa. Kamu sudah menyeret zahran ke dalam kehidupan menyedihkan seperti ini? Lanjut Alexa. Barulah Shanung merasa memiliki jalan untuk membelah diri. Kamu salah, kak. Justru bang zahran yang udah menyeretku ke dalam masalah. Malam itu dia mabuk. Terus narik-narik tangan aku sampai bikin orang-orang salah paham. Shanung membelah diri. Alexa semakin benci saja dengan Shanung. Sudah tak ada sedikitpun respek yang tersisa untuk Shanung. Kesan pertama yang buruk telah lekat di mata Alexa. Wah, beneran gak tahu malu ya kamu. Udah bikin zahran jadi melarat begini? Terus kamu malah nyalahin dia. Aku yakin kok kalau kesalahpahaman itu adalah bagian dari skenario kamu. Kamu sengaja bikin semuanya seolah-olah kalian bermain, serong, biar bisa dikawinin dengan cara menyedihkan kayak gini. Iya kan? Udah lang aku aja. Ini tuh cara klasik buat orang-orang gak tahu diri kayak kalian biar bisa dapat satu tempat dihidup orang-orang seperti kami. Jujur saja Shanung sedih dengan tuduhan keji Alexa. Kata-kata Alexa menggiring opini seolah Shanung adalah gadis yang tak memiliki malu dengan melakukan hal-hal kotor seperti itu. Padahal, andai saja ada yang melihatnya malam itu. Sesungguhnya niat awal Shanung adalah hanya ingin menolong Zahran. Kamu harus tahu, Shanung. Zahran punya pacar yang sekarang lagi kuliah di luar negeri. Kuliah di luar negeri, loh. Sedangkan kamu? Dengan entengnya menjebak Zahran dalam pernikahan bodoh ini. Aku yakin sih kalau Zahran menjalani ini semua karena sangat terpaksa, tunggu aja hari di mana dia akan menceraikan kamu. Jangan mimpi terlalu tinggi. Pakai sok-sok EN bawain makan siang pula, sok manis banget. Kata-kata Alexa terasa begitu mendera perasaan Shanung, sehingga Shanung tak kuasa dan ingin menangis. Terlebih, telah ada setitik rasa cinta yang terus menyebar di dalam hati Shanung saat ini. Tolong sadar diri ya, ah. Coba kamu cek aja akun Instagramnya, Melissa. Akunnya itu udah centang biru. Dia selegram terkenal. Catat itu ya, ah. Coba aja kamu bandingkan diri kamu sendiri dengan dia. Alexa terus menderah Shanung dengan kata-kata sarkastiknya. Akhirnya pertahan gadis 19 tahun itu pun runtuh juga. Mata Shanung memerah, lanjut berlinang dan siap untuk ditumpahkan. Rasa minder dan sakit hati berlalu lalang di dalam hatinya. Rasanya perih sekali. Hei, ngapain mewe? Kamu pikir Zahran bakal ngebelain kamu? Yaelah, ah. Dasar cewek kampungan. Gak tahu diri. Shanung hanya menangis perih. Rasanya tak ingin sampai ke bengkel itu. Rasanya Shanung ingin pulang lagi saja dan menangis sendirian di dalam rumah kontrakannya. Tapi tak lama mereka pun sampai di depan bengkel. Kebetulan bengkel sedang sepi. Dan dengan percaya dirinya Alexa akan membawa Shanung bagai seorang terdakwa kehadapan Zahran. Alexa amat sangat yakin kalau Zahran akan membantah Shanung dan memohon ampun pada dirinya dan kepada Melissa karena pengkhianatan ini. Awalnya Zahran merasa malas kalau melihat mobil Alexa. Tapi setelah ia perhatikan, dia merasa melihat sosok Shanung di dalamnya. Zahran pun sangat terkaget lalu langsung saja mendekat ke sisi kiri di mana Shanung berada. Alexa menurunkan kaca jendela di sisi itu sehingga kini Zahran bisa dengan jelas menyaksikan istrinya menangis sesengguhkan. Kamu kenapa? Tanya Zahran agak marah. Tapi Shanung tak menjawab dan terus menangis. Menangis tanpa suara dan itu rasanya sakit sekali. Zahran yakin kalau tersangka utamanya adalah Alexa yang bersikap angkuh dan merasa menang. Sama sekali tak merasa berdosa setelah membuat gadis berkerudung itu menangis perih seperti itu. Ada apa ini, Lex? Kenapa kalian bisa sama-sama begini? Apa yang lo lakukan sama Shanung? Tanya Zahran dengan tatapan mata elang ke arah Alexa. Nangis aja terus. Playing Victim. Udah bikin pacar orang menderita. Dia nangis kayak begitu seolah dia adalah korban. Cigi menjijikan. Jawab Alexa dengan sinis. Sungguh Zahran marah. Karena sungguh tak pernah sekalipun Zahran menganggap Shanung sebagai orang yang bersalah terhadapnya. Jaga mulut lo, Lex! Zahran membukakan pintu Shanung lalu menarik tangan Shanung untuk keluar dari dalam mobil Alexa. Alexa terkaget. Alexa tak menduga kalau Zahran juga malah menegurnya seperti itu. Hei lo, Zah! Lo beneran udah gak waras ya, ah? Di hadapan gue lo membelah cewek ingusan ini, gue udah tahu sekarang. Dia itu istri lo, kan? Istri yang terpaksa lo kawinin karena udah menjebak lo seolah lo sedang mencabuli dia. Lex marah-marah. Semakin menjadi, lalu ikut menyusul keluar dari dalam kabin mobilnya. Zahran merangkul Shanung. Lo jangan macam-macam, Lex! Lo jangan sok tahu gue akan jelaskan ini sama Melissa! Jangan jadi kompor! Hei, dengan teganya lo ngatain gue kompor! Biasanya juga gitu, kan? Tega banget lo! Sah! Dan please lepaskan tangan lo dari cewek itu! Itu benar-benar gak pantas! Alex sekepanasan melihat Shanung bisa menangis sepuasnya di dalam rangkulan Zahran. Suasana bengkel yang tenang kini mulai panas dengan perdebatan itu, sampai Jerry dan Yaris pun turun tangan. Alex semalah menarik ponselnya lalu memotret Zahran dan Shanung di satu frame yang sama, dan langsung saja mengirimkan foto itu pada Melissa. Gak ada ampun buat lo! Zah! Tunggu aja sampai Mel ngasih kejutan buat lo! Putus! Ujar Alex dengan seenak jidatnya. Sebenarnya Zahran takut jika benar Melissa murka dengan ini semua. Tapi entah kenapa Zahran pun tak bisa membiarkan Shanung menangis sendirian. Mungkinkah hati Zahran sudah mulai terbelah untuk dua perempuan itu, Melissa dan Shanung? Dua bulan. Jerry dan Yaris memberi ruang untuk Zahran dan Shanung bicara dengan tenang di sebuah kamar kecil di bagian belakang bengkel. Kemarahan dan ultimatum Lexa pasti telah membuat Shanung syak. Zahran juga perlu menjelaskan semuanya. Kendati pun Shanung tahu kalau pernikahannya dengan Zahran hanya sebuah pernikahan paksaan, tapi semuanya tetap perlu untuk diluruskan. Kamu nggak perlu mikirin apa-apa. Ini semua urusan abang, biar abang sendiri yang selesaikan. Alexa atau siapapun nggak berhak nyalain kamu. Tegas Zahran. Harusnya abang Zahran cepat-cepat klarifikasi waktu itu. Kan sekarang jadinya begini, bahkan teman abang itu nuduh aku sengaja menjebak kamu. Siapa yang akan percaya sama fakta yang sebenarnya? Sahut Shanung agak emosi. Dia bicara dengan nada tinggi, karena sungguh Shanung tak rela disalah-salahkan. Mau klarifikasi gimana? Kan kamu tahu sendiri kalau handphone abang hilang. Oh iya ya, Shanung lupakan hal itu. Tapi tetap saja, Shanung dongkol bukan main hari ini karena sikap ponga Alexa. Apalagi saat Shanung tahu kalau nyatanya Zahran telah memiliki kekasih yang ada di luar negeri. Rasa insikir Shanung semakin menjadi sehingga membuat dirinya serasa seperti orang bodoh. Orang bodoh yang terjebak di dalam pernikahan yang bodoh pula. Dua bulan? Berikan waktu dua bulan buat pernikahan ini ya, setelah dua bulan nanti. Abang akan menalah kamu tanpa menudai kamu. Abang janji, semoga saja orang-orang tak mempermasalahkannya. Dengan begitu kamu bebas menjadi diri kamu sendiri lagi. Ucap Zahran, Shanung malah tambah sakit hati. Dua bulan. Pernikahannya akan bertahan dua bulan saja. Kenapa gak sekarang aja? Tantang Shanung lalu menatap Zahran dengan tatapan yang nanar. Kalau sekarang, abang gak akan tiga membiarkan kamu menanggung stigma itu sendirian. Abang akan bertanggung jawab sampai orang-orang lupa dengan peristiwa malam itu. Kamu ngerti kan? Abang gak ada maksud mengulur waktu. Abang cuma mau mengembalikan lagi nama baik kamu, walau gak akan utuh lagi seperti semula. Alasan Zahran masuk akal juga. Kalau Zahran menalaknya sekarang, orang-orang pasti akan semakin mencemoh Shanung. Sudah jatuh, terjerembap, tertimpa tangga pula. Mungkin itu adalah pepatah yang cocok untuk menggambarkan keadaan Shanung saat ini. Shanung diam saja, tak banyak komentar. Tapi wajahnya sangat sendu dan lara. Zahran bisa melihatnya dengan jelas. Ayo abang antar pulang, abang pinjam motor punya Jiri, ayo. Ajak Zahran lalu bangkit dari duduknya dan berniat untuk mengantarkan Shanung. Gak usah, aku pulang sendiri aja. Di bengkel lagi ramah banget kan? Gak apa-apa, Jiri sama Eris ngerti kok kalau abang perlu antar kamu pulang. Shanung pikir dirinya memang perlu diantar pulang, karena kalau naik angkot atau jalan kaki, pasti orang-orang akan bertanya-tanya kenapa dia menangis sepanjang jalan. Tapi nanti nasinya jangan lupa dimakan ya, ah. Iya, pasti. Zahran menggandeng tangan Shanung keluar dari bilik kamar tempat istirahat itu. Saat Zahran menggenggam tangan Shanung, hati Shanung berdebar lagi. Dosakah jika dia merasakan debaran itu? Shanung terlanjur menganggap Zahran sebagai suaminya, sementara Zahran hanya menganggap Shanung sebagai adik perempuan saja. Menyedihkan sekali. Ger, gue pinjam motor lo. Gue antar Shanung dulu ya. Seru Zahran pada Jiri yang sedang sibuk menyervis sebuah motor. Oke, bro. Zahran memilih untuk meminjam motor matik saja, agar supaya Shanung bisa duduk dengan nyaman ketimbang diboncengi dengan motor sport yang sudah disetting menjadi motor balapan. Tak lupa, Zahran juga memasangkan helm untuk Shanung. Serangan baper kian menderah Shanung, harusnya dia menahan perasaannya tapi Zahran tanpa sedar terus membuat Shanung semakin jatuh cinta. Kalau kayak gini caranya, apa mungkin aku bisa tahan untuk gak jatuh cinta sampai dua bulan ke depan? Batin Shanung menjadi galau berat. Naiklah! Pintah Zahran yang sudah siap di motor matik itu. Tanpa berlama-lama lagi, Shanung pun naik dan hanya berpegangan pada pinggang Zahran saja. Melisa melihat semuanya. Melisa melihat di mana kekasihnya kedapatan merangkul seorang gadis berkerudung di bengkel milik Jiri hasil jepretan kamera ponsel Alexa. Melisa memperhatikannya dan hanya tertawa. Melisa kesal, tapi dia sama sekali tak merasa tersaingi dengan sosok perempuan yang ada di samping Zahran. So what? Apa aku harus cemburu sama perempuan ini? Hahaha! Sesekali Melisa tertawa. Dia benar-benar meremehkan sosok Shanung. Setelah puas mengamati potret itu, Melisa langsung saja menelpon balik pada Alexa untuk minta penjelasan. Halo, Mel? I'm so sorry, tapi aku perlu melaporkan ini semua sama kamu. Sisa beneran udah gila deh. Sorry ya. Alexa langsung merasa tak enak pada Melisa. Padahal di balik itu semua, Alexa seolah memiliki niat untuk memanfaatkan kemelut yang dialami oleh Zahran dan Melisa. It's okay, it's okay. Aku sih malah kayak lagi dikasih lelucon gitu loh. Ayolah yang benar aja. Apa aku perlu cemburu sama perempuan berhijab itu? Apa dia lebih baik dari aku? Melisa menunjukkan sikap arogannya. Melisa merasa tak tersaingi sama sekali. Ya jauhlah, Mel. Tapi mereka married loh. Married gara-gara dituduh berbuat serong. Kamu bisa bayangin gak sih gimana sialnya Zahran saat itu? Berikut, sekarang si Zah harus menafkahi cewek itu dengan kerja di bengkel si Jerry. Gila gak sih? Lex semulai menjadi kompor dan berharap Melisa termakan dengan kata-katanya. Entahlah, Lex. Aku gak tahu apa aku harus nyalain cewek itu. Aku sih perlu klarifikasi langsung dari mereka. Aku yakin kok kalau Zahran gak akan pakai hati. Karena hati Zahran itu cuma milikku seorang. Melisa begitu yakin. Diam-diam Alexa mencibir Melisa. Ciii, sok banget loh. Mel, lihat aja nanti. Bisa aja nanti Zahran tertiba jatuh cinta sama gue. Batin Alexa dengan pikiran piciknya. Dia adalah teman yang sangat munafik. Diam-diam mencintai kekasih sahabatnya sendiri. Minggu depan aku akan pulang. Aku harus tahu dengan mata kepala aku sendiri gimana keadaan Zahran sekarang. Aku juga baru dengar kabar kalau Om Ilam sama Tanta Erin bakalan cerai. Ini pasti akan jadi pukulan telak buat dia. So, aku harus pulang dan mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Putuskan Melisa. Dia sudah memutuskan untuk pulang minggu depan. Oke, itu lebih baik. Aku rasa kamu memang perlu mencari tahu sendiri. Jangan syak ya kalau kamu lihat keadaannya sekarang. Dia kayak Gembel. Ya, walau dia tetap Zahran yang kita kenal. Tapi dia tinggal di tempatku mulo. Demi cewek gak jelas itu. Alexa terus saja mengompori Melisa. Can't wait. Sampai ketemu minggu depan. Oke. Alexa agak kesal karena malah tak sukses memanas-manas si Melisa. Maunya, Melisa murka lalu langsung memutuskan Zahran dan dengan begitu dia bisa memanfaatkan situasi itu. Ah ah, sial. Kenapa si Mel malah mau balik ke Jakarta? Kenapa gak langsung putusin sisa aja? Kalau cuma cewek kampungan itu, aku merasa gak perlu bersaing. Sial banget. Gerutunya begitu obrolannya dengan Melisa berakhir. Getir. Setiap hari, Shanum berharap untuk tidak sampai jatuh cinta pada suaminya. Shanum. Shanum. Tok, tok, tok. Seseorang memanggil-manggil nama Shanum diiringi dengan ketukan pintu. Terdengar panik dan pasti ada sesuatu yang buruk. Shanum tersadar dari lamunannya. Lekas ia menarik hijabnya lalu mengenakannya asal. Shanum pergi ke depan pintu lalu membukakannya. Shanum. Buruan. Buruan kamu ke rumah orang tuamu. Ucap orang itu dengan suara terengah. Hati Shanum menjadi sangat tidak menentu. Ada apa sih? Bu, kenapa dengan orang tuaku? Tanya Shanum segera memakai sandalnya dan bersiap untuk pergi. Bu Yayuk lagi digulung sama rentenir? Semua barang elektronik dari dalam rumah diambil paksa. Shanum risau. Rentenir? Ya, rentenir adalah salah satu masalah di keluarga Shanum selama ini. Tanpa sepengetahuan Dharma, Yayuk selalu meminjam uang pada rentenir. Saat Shanum masih tinggal bersama mereka, Shanumlah yang membantu membayarkan cicilan wajib pada rentenir-rentenir itu. Shanum selalu diancam setiap kali Shanum ingin mengatakannya pada bapak angkatnya. Shanum pergi menuju ke rumah orang tuanya tanpa pikir panjang. Padahal sebentar lagi suaminya akan pulang. Shanum setengah berlari menerjang gang sempit itu agar tak terlambat sebelum para rentenir itu mempreteli isi rumah orang tuanya. Siapa yang mau belain kamu, Yayuk? Semua tetangga tahu kalau kau telah terus bayar kewajiban. Malah beli TV sama kulkas baru. Laah, gak ingat sama hutang. Omeli seorang perempuan lima puluh tahunan dengan semena-mena melempar telunjuknya ke wajah Yayuk yang hanya menunduk lesu. Uang hasil penjualan Ducati milik Zahran malah dipakai untuk membeli barang-barang baru. Bukannya dipakai untuk menyicil hutang. Dan hal itu membuat rentenir yang dihutangi oleh Yayuk menjadi murka. Saya nungguin si Shanum gajian. Tante, seperti biasa. Dali Yayuk membawa bawa nama Shanum. Laah, bukannya si Shanum sudah gak kerja. Mau bayar pakai apa dia? Suaminya aja cuma berandalan gak jelas begitu. Rentenir itu meremehkan. Shanum muncul dan segera mendekat. Beberapa barang elektronik yang baru dibeli oleh Yayuk sudah ada di luar rumah setelah disita oleh para pengawal rentenir itu. Namanya Tante Gita. Bu, Shanum semakin mendekat dan Tante Gita ikut menoleh menatap pada Shanum yang datang dengan wajah lesu dan sedih. Nah ini dia. Hei, Shanum. Cicilan ibumu ini sudah menggunung. Bagaimana ini? Dia malah belanja barang-barang baru. Apa aku tak berhak kesal? Ibumu ini tak tahu diri. Sambutan Tante Gita langsung menuntut pada Shanum. Memangnya berapa sisa hutang ibu? Bukannya waktu itu cuma sisa dua cicilan lagi? Tanya Shanum. Dua? Dua apanya? Kan sudah ditambah lagi lima juta. Cicilannya malah lebih besar lagi sekarang. Bukannya ingat sama hutang. Dia malah beli barang-barang ini. Gimana aku gak murka? Benar-benar gak punya pikiran ibumu ini? Shanum. Shanum sangat kecewa. Masalahnya dengan Zahran belum selesai. Sekarang malah muncul lagi masalah klasik yang tak habis-habisa ini. Kalau saja bapaknya tahu, pasti bapaknya juga akan sangat kecewa. Penghasilan dari berjualan tak menentu. Kadang cukup kadang tidak untuk kebutuhan sehari-hari. Yayuk malah nekat berurusan dengan rentenir untuk memenuhi hasrat belanjanya. Gimana urusannya ini, Shanum? Si Yayuk bilang kamu yang akan tanggung jawab. Kalau aku jual barang-barang ini, jatohnya jadi rongsokan. Tetap gak bisa menutup semua hutangnya. Kata tante kita malah menekan pada Shanum. Lelah sekali rasanya Shanum menghadapi problematika ini. Apakah setelah menikah begini, hutang-hutang Yayuk masih menjadi tanggungannya? Shanum, pinjamkan ibu uang. Cepat, bapakmu keburu pulang jualan. Kata Yayuk mendesak. Tanpa perasaan dia malah ingin memeras Shanum lagi. Uang dari mana? Bu, aku kan udah gak kerja. Aku gak dapat pesangon. Sisa gajiku aja masih ditahan sampai akhir bulan nanti. Sahut Shanum kebingungan. Hari semakin sore, Shanum, Yayuk, dan rentenir itu masih menjadi tontonan para warga yang kepo dengan permasalahan mereka. Dan karena ini sudah sore, Zahran pun sudah pulang dari bengkel. Begitu sampai di rumah, dia tak mendapati Shanum di dalam rumah. Beberapa tetangga memberitahu keberadaan Shanum dan Zahran pun langsung saja datang ke rumah mertuanya. Ada apa ini? Tanya Zahran langsung menerobos kerumunan. Zahran mengambil tempat di samping Shanum yang kebingungan. Shanum malah jadi malu pada Zahran. Siapa ini? Tanya Tante Gita lalu memperhatikan sosok Zahran. Sosoknya pasti sudah menarik minat Tante Gita. Rentenir tak punya hati yang juga dikenal sebagai seorang Tante Girang yang suka pada daun muda. Eh, Bang Zahran, udah pulang ya ah? Kenapa gak tunggu aja aku di rumah? Sapa Shanum dan terlihat jelas kalau saat ini Shanum sangat malu. Kenapa ini? Ada masalah apa? Tanya Zahran lagi dan matanya fokus kepada Shanum. Ibu, kenapa? Ibu punya hutang sama Tante Gita. Zahran sudah bisa membaca apa yang terjadi. Walau Shanum tak menjelaskannya secara gamblang, tapi Zahran sudah mengerti dengan situasi saat ini. Oh, jadi ini pemuda asing yang dikawinkan sama kamu, Shanum? Boleh juga ya ah? Tante Gita menatap Zahran dan Zahran malah jadi tidak nyaman dengan tatapan nakal Tante Gita. Yayuk terlihat resah dan malu, apalagi di hadapan Zahran. Hei, Shanum! Cepat kasih solusi. Sebentar lagi bapakmu pulang loh. Kata Yayuk pada Shanum. Aku kesal padamu. Yayuk! Apalagi saat aku tahu kamu belanja banyak begini. Jadi mau tak mau. Kamu harus melunasi semua hutangmu berikut dengan bunganya. Aku beri waktu tiga hari. Kalau enggak, ya terpaksa aku ambil semua barang ini. Kalau sekarang sih, aku cita satu barang dulu saja. Tante Gita, kata Tante Gita memberi waktu tiga hari. Tante Gita mengisyaratkan pada anak buahnya untuk memboyong satu barang yang bisa dibawa dengan mudah. Pilihannya jatuh pada televisi L24 inch yang baru saja dibeliayuk sekitar satu minggu yang lalu. Tapi kalau kamu tertarik, kamu bisa bergabung kerja di rumah Tante, sayang. Tante akan ngasih keringanan buat hutang ibu mertuamu. Dengan pedenya Tante Gita malah menggoda Zahran. Ih, Zahran merasa jijik dan kagok. Kasar Tante Girang. Shanom juga cemburu dan tak suka dengan sikap genit rentenir parubaya itu. Enggak, Bang Zahran enggak akan ikut Tante. Tegas Shanom begitu protetif. Hei, ya sudah. Kalau begitu balik lagi ke perjanjian awal. Aku akan kemari tiga hari lagi dan uangnya harus sudah siap. Kata Tante Gita dengan sini selalu dia pergi. Dan malah sempat-sempatnya mengerlingkan sebelah matanya pada Zahran. Hei, Najis. Pikir Zahran. Zahran benci dengan kesemana menahan rentenir itu yang mengira kalau Zahran akan tertarik dengan tawarannya. Gimana? Shanom? Tiga hari nanti kita dapat uang dari mana? Total hutang ibu hampir tujuh jutaan. Gimana coba? Kelu Yayuk. Di saat kesulitan seperti ini, barulah Yayuk menganggap Shanom sebagai anaknya. Dan sungguh Shanom pun tak tahu harus bagaimana. Diam-diam Zahran ikut memikirkannya. Sebab dia tak tahan melihat kesulitan yang dialami oleh istrinya. Zahran malah terpikir untuk menjadi joki balapan liar yang digelar setiap malam minggu oleh teman-temannya. Jika Zahran bisa menang, maka uangnya bisa dikumpulkan untuk membayar hutang ibu mertuanya. Solid. Seolah Nestapa belum juga mau enyah dan terus memayungi hidup Shanom. Dia hanya bisa terduduk lesu tak memiliki daa dan upaya untuk menyelesaikan masalahnya. Tapi hal itu membuat Zahran merenung. Selama ini, Zahran selalu merasa hanya dirinya lah anak yang paling tidak beruntung di dunia ini karena perselisihan di antara kedua orang tuanya. Padahal, Shanom jauh lebih menderita. Hidup bersama dengan orang tua angkat tak mengetahui rimba orang tua kandung dan Shanom juga harus menanggung masalah yang sangat pelik bagi orang miskin sepertinya. Jangan risau. Abang akan cari solusi buat kamu. Kata Zahran memberi harapan. Solusi? Solusi gimana, bang? Tujuh juta dalam tiga hari. Aku rasa cukup mustahil buat kita saat ini. Tante kita tuh gak pernah main-main sama ultimatumnya. Terus kalau bapak sampai tahu masalah ini, dia pasti bakalan marah dan kecewa. Shanom masih agak meragukan. Sekarang Zahran mulai merasa kalau air mata Shanom adalah tanggung jawabnya. Ya, tenang aja. Percayakan semuanya sama abang. Shanom menatap pada lelaki gagah yang duduk bersila di sampingnya itu. Sedikit banyak kata-kata Zahran seperti sebuah penenang walau Shanom tak yakin seratus persen. Abang, punya tabungan sebanyak itu? Tanya Shanom. Gak sih? Terus? Tunggu aja besok pagi, abang akan pulang bawa uang buat kamu. Zahran malah bersiap untuk pergi lagi. Sepertinya Zahran sudah memutuskan untuk menjadi joki balapan liar yang sering digelar oleh beberapa komunitas bermotor tengah malam nanti. Tunggu dulu! Shanom menahan kepergian Zahran. Sebelum Zahran bisa bangkit dari duduknya, Shanom menahannya terlebih dulu. Abang mau begal dulu? Tanya Shanom pelan-pelan dan hal itu malah membuat Zahran tertawa nyaring. Hahaha. Begal? Sembarangan! Ya enggak lah! Bantahnya. Terus? Zahran pikir dirinya perlu mengatakannya pada Shanom agar Shanom tak salah faham dan menuduhnya menjadi begal. Mungkin menjadi joki balapan terkesan lebih baik daripada dituduh menjadi begal. Yaudah, kamu ikut aja malam ini. Putuskan Zahran. Bahkan Zahran mengajak Shanom langsung ke lokasi balapan. Shanom jadi semakin penasaran. Tapi yang membuat Shanom semakin dan semakin baper adalah sikap Zahran yang seolah tak ragu menunjukkan dirinya pada teman-teman dan lingkungan lamanya. Seolah Zahran tak ragu memperkenalkan Shanom sebagai istrinya, walau hanya istri dari pernikahan gerbek yang tak terduga. Tepat jam 11 malam Shanom dan Zahran pergi ke tempat yang sudah disulap menjadi sirkuit balap oleh para berandalan berduit itu. Tak main-main, uang yang dipertaruhkan dalam balapan liar ini mencapai belasan juta rupiah setiap malamnya. Shanom merasa asing dan tak nyaman. Begitu taksi yang keduanya tumpangi sudah sampai, Shanom malah tak cepat-cepat turun karena merasa ragu kalau harus bergabung dengan dunia Dread Race yang masih cukup tabu untuknya. Ayo turun! Ajak Zahran lalu mengulurkan tangannya. Kiem, tapi mereka... Shanom menatap jauh ke kerumuman anak-anak muda di lokasi balapan. Banyak juga anak-anak perempuan yang bergaya seksi dan funky, sementara dirinya berbeda sendirian. Abaikan saja mereka! Ayo turun! Ajak Zahran, Shanom pun mau dan akhirnya keluar dari dalam mobil. Begitu Zahran muncul, Zahran disambut meriah oleh banyak orang karena semua orang tahu kalau Zahran adalah pembalap jalanan nomor satu di komunitas mereka. Tapi mereka heran karena Zahran datang dengan seorang gadis berkerudung yang terlihat kikuk dan malu-malu. Turun dari taksi pula, dua hal yang bukan kebiasaan Zahran. Wah, King Zahran comeback! Selamat datang, bro! Sweet, sweet! Bakal seru banget nih malam ini! Banyak orang yang menyambut dan Shanom sampai merasakan atmosfernya. Shanom bangga karena abangnya itu ternyata adalah seorang hiriarki di dalam perkumpulan itu. Zahran langsung berjalan ke arah seorang pemuda perlenteh yang berkumpul bersama dengan pentolan The Wolves lainnya, termasuk ada Jerry dan Yaris juga. Zahran! My blue, kemana aja lo? Apa lo tahu kalau kita semua hampa tanpa lo? Sapa pemuda itu, dia adalah pimpinan tertinggi The Wolves, namanya Juan. Dia memberi tos pada Zahran dan teman-teman yang lain juga menyambut Zahran dengan tos yang sama. Malam itu Sinares turun tangan. Gue digebukin sampai berdarah-darah. Sialan! Jawab Zahran lalu menarik sebatang rokok yang ada di antara perkumpulan teman-temannya itu. Kepulauan asap rokok dan bir kalengan adalah pelengkap event mingguan itu. Sudah kita balas satu persatu, bro? Tenang aja. Tinggal Sinares aja yang belum kita bikin berdarah-darah. Sahut Juan. Dan kemudian Juan menoleh pada Shanum yang makin kikuk saja. Pasalnya hampir semua mata saat ini tertuju padanya. Cewek baru lo. Zah? Siapa dia? Baru lihat. Tanya Juan dan dia terus memperhatikan Shanum yang masih menyembunyikan wajah manisnya di balik punggung Zahran. Lo gak tau ya kalau si Zah punya bini sekarang? Kata Yaris membuat teman-teman Zahran yang lain terbelalak kaget. Bini? Ini bininya? Entak Juan dan pertanyaannya itu cukup mewakili rasa kaget teman-teman yang lainnya. Iya. Cakep kaan? Si Mel kalah bersaing, kan? Hahaha. Shanum makin-makin minder. Apalagi teman-teman Zahran tertawa seolah sedang menertawakan dirinya. Shanum jadi menyesal karena ikut dengan Zahran. Kalian jangan salah paham dulu. Mel juga udah tau kok soal ini. Pernikahan gue sama Shanum cuma salah paham aja. Gue cuma berusaha mengembalikan nama baik dia aja. Kata Zahran menjelaskan. Gimana ceritanya, bro? Kagetlah gue begitu tau lo tiba-tiba bahwa gadis manis berijab ini. Kudah Juan dan tatapan mata Juan membuat Shanum menjadi risih. Gak perlulah gue ceritakan secara detail. Lagian kedatangan gue kesini bukan buat show of kehidupan baru gue. Gue mau menawarkan jasa. Zahran langsung saja ke tujuan utama kedatangannya. Jasa? Jasa apaan, bro? Lo mau turun ke lintasan malam ini? Tanya Juan. Wah, kalau lo turun malam ini, Zah, malam ini bakalan semakin kompetitif. Dominasi Sidin bakalan terpatahkan. Kita semua sih percaya kalau lo bakalan memenangkan race dengan mudah. Kata Jerry dengan yakin. Tapi gue lagi butuh duit. So, gue mengajukan diri jadi joki buat lo, Juan. Dan gue minta pembagiannya 50 banding 50. Gue benar-benar butuh duit. Kata Zahran lagi. Juan malah menertawakan. Hidup lo sekarang beneran melarat ya, bro? Kenapa lo gak balik sama bokap nyokap lo? Gak lah ah. Sebisa mungkin gue gak akan balik sama mereka. Tegas Zahran seolah sudah yakin kalau dirinya tak akan kembali ke rumah orang tuanya. Kecuali jika ayah atau ibunya yang memohon padanya untuk pulang secara langsung. Oke, oke. Gue ngerti. Jadi, lo akan turun balapan malam ini pakai tunggangan gue dan kalau lo menang lo minta 50% dari uang taruhan yang kita dapat. Untung Juan mengerti dan tak lama-lama menginterogasi Zahran. Ya, tegas Zahran. Gue sih setuju. Gimana sama lo semua? Guys, lo pada setujukan kalau si Zah balapan lagi malam ini? Jerry membakar semangat para teman-temannya dan mendukung Zahran untuk ikut balapan sebagai joki malam ini. Setuju. Seluruh suara bulat mendukung Zahran. Dan kalau sudah begitu, Juan pun tak pikir panjang lagi dan menyetujui tawaran Zahran. Oke, bro. Berjuanglah. Juan memberikan kunci tunggangannya pada Zahran. 50 banding 50 ya, ah. Pastikan Zahran. Lo butuh berapa? Tanya Juan. 7 jutaan. Lo boleh ambil semuanya kalau emang lo butuh. Good luck. Dan Juan malah akan memberikan uang hasil balapan malam ini pada Zahran kalau Zahran menang. The Wolves adalah kelompok yang roal dan solid pada setiap anggotanya. Zahran pun senang dan makin semangat. Sekarang tugasnya hanyalah memenangkan balapan. Dan dia akan mendapat uang senilai yang dibutuhkan oleh Shanum dan ibunya. Tapi, Shanum malah merasa cemas. Ya Allah, Bang Zahran sampai rela jadi joki balapan liar demi aku dan hutang-hutang ibu. Bang Zah, hati-hati, sayang. Batin Shanum dan Shanum hanya bisa berdoa dalam hati saja. Mungkinkah Zahran akan mendapatkan uang itu? Mungkinkah Zahran akan memenangkan balapan malam ini? Sekan. Krung, kerukung, kerukung. Malam semakin larut. Tapi di rine balapan liar itu malah semakin riu dengan suara knalpot pising yang saling bersautan. Zahran dan lima pembalap liar lainnya start sejajar. Mereka akan mengitari jalur arteri sepanjang lima km dan akan kembali finish di garis start itu lagi. Ada satu pembalap yang menjadi saingan berat bagi Zahran saat ini yaitu Din. Dia terkenal provokatif dan curang saat melakukan balapan. Tapi Zahran sama sekali tak takut. Krung, krung, krung. Beberapa kali Din menarik handel gasnya lalu menoleh pada Zahran yang ada tepat di sisi kanannya. Zahran tak peduli. Dia menatap lurus ke depan dan fokus. Dia tak peduli dengan gengsi atau apapun itu. Zahran hanya menginginkan uangnya. Shanum ada di kubu Zahran bersama dengan teman-teman Zahran yang terus bersorak menyemangati. Shanum malah berdiri dengan wajah risau tak tahu harus bagaimana. Hanya untayan doa yang bisa ia panjatkan demi kemenangan dan keselamatan suaminya. Baang, maafkan aku jadi merepotkan. Aku beneran gak nyangka kalau kamu bakalan care begini sama aku, sama ibu. Padahal ibu selalu meremehkan kamu. Kamu bilang aku gak boleh baper. Aku gak boleh jatuh cinta sama kamu. Tapi semua yang kamu lakukan ini udah membuat aku merasa kalau kamu juga sayang sama aku. Selepas berdoa, hati Shanum meracau. Melihat sang pahlawan tengah bersiap dengan tunggangannya dengan gagah, mana mungkin hati Shanum tak merasa tergugah. Malam ini, perasaan yang Shanum tahan-tahan itu malah semakin mengebu. Tenang aja, Shanum. Si Zah gak bakalan kenapa-napa kok. Dia mau damasternya. Kata Huan yang dengan santainya meletakkan tangannya di pundak Shanum. Dek-dek-dek, frekuensi detak jantung Shanum malah bertambah kencang. Mungkin bagi Huan, hal seperti itu sudah biasa, merangkul siapapun asal ia kenal. Tapi bagi Shanum, dirangkul oleh lelaki lain yang tidak ada hubungan ikatan apapun dengannya adalah satu hal yang tabu lagi. Ih, kok bang Huan pakai rangkul-rangkul aku? Shanum hanya diam, malah tak berani menegur karena super segan pada pria yang sekujur lengannya bertato itu. Shanum benar-benar segan dan diam saja. Kembali ke lintasan. Seorang gadis seksi yang hanya mengenakan rok mini dan tank top berwarna mencolok berdiri di tengah jalan di garis start untuk memberi aba-aba kalau balapan akan segera dimulai. Ready, steady, go! Seru perempuan itu sembari mengibarkan bendera bercorak papan catur sebagai tanda kalau balapan sudah mulai. Gruung! Kelima pembalap amatir itu sudah menarik handel gas dan meluncur bagai jet. Akan berjuang melewati lima km track yang diawasi oleh beberapa panitia di beberapa titik agar tak ada yang sampai membuat kecurangan nantinya. Shanum tambah berdebar dan harus menunggu waktu lima sampai sepuluh atau menit sampai para pembalap kembali ke garis finish. Berharap suaminya lah yang start pertama dalam keadaan baik-baik saja. Ya Allah, jaga Bang Zahran. Hanya itu yang mampu ia ungkap dalam doa. Selebihnya Shanum masih nervous karena tangan Juan masih merangkul pundaknya. Jerry dan Yaris pun mulai melihat pemandangan itu dan merasa kalau Juan seharusnya tak seperti itu. Mungkin Juan sudah merasa biasa. Pada Alexa atau Melissa, Juan tak segan-segan untuk menunjukkan keakrabannya. Bruh! Geretak Jerry memulai. Ya, kenapa? Tanya Juan. Itu bini orang, bro. Main rangkul-rangkul aja. Kata Jerry, benar-benar mewakili apa yang ingin Shanum katakan juga. Juan pun tersadar dan dia jadi agak malu karena sudah lancang pada Shanum. Tapi sungguh dia tak ada maksud apa-apa yang dilakukannya tadi benar-benar spontan. Eh, sorry-sorry. Udah kebiasaan sama ladies yang lain soalnya. Sorry ya, ah. Juan meminta maaf sembari mengatupkan kedua tangan kehadapan Shanum. Shanum hanya tersenyum samar dan selebihnya menunduk malu. Tapi Shanum senang karena dia merasa dihargai oleh teman-teman Zahran terlepas mereka adalah berandalan bermotor. Dia ini bukan ladies yang bisa kita rangkul-rangkul, bro. Dia ini ukti. Kata Jerry dengan nada gurauan. Haha, iya-iya. Gue beneran kagak nyadar tadi. Sorry sekali lagi ya, ah. Shanum. Kata Juan lagi. Iya, bang. Gak apa-apa. Jawab Shanum pelan dan malu-malu. Tenang aja. Pokoknya lima atau sepuluh menit lagi. Sija bakalan muncul paling awal dan memenangkan balapan ini. Amin. Jawab Shanum masih dengan suara yang pelan padahal di dalam hati Shanum menyahutnya dengan sangat kencang. Amin. Di saat anaknya berjuang untuk mendapat uang dengan mempertaruhkan diri di dalam sebuah balapan liar. Orang tua Zahran malah asyik sendiri dengan kesenangan baru mereka masing-masing. Ilham dengan kekasih gelapnya bernama Mona baru saja menyelesaikan satu ronde panas di dalam kamar hotel langganan. Tanpa ingat dosa, Ilham selalu melakukannya berulang kali. Padahal dia belum resmi bercerai dari istrinya. Tapi kabar dari kuasa hukumnya. Kalau pengajuan perceraian sudah disetujui pengadilan dan kedua belah pihak setuju untuk tidak menghadiri sidang dan melewatkan proses mediasi agar perceraian segera selesai. Soal pembagian harta Gono gini sudah dibahas secara personal oleh Ilham maupun Ayrin sehingga tak melibatkan lagi pengadilan. Setelah akta cerai terbit, kamu bisa langsung nikahi aku kan, mas? Tanya Mona yang sedang duduk santai di sofa di sudut kamar dengan hanya mengenakan jubah tidur tipis menerawang. Duduk santai, tumpang kaki sembari menikmati gelas demi gelas anggur merah dan sebatang rokok. Memangnya kamu yakin kalau anakku bisa menerimamu sebagai ibu tirinya? Mona mengerenyitkan dahi dan tersinggung dengan pertanyaan Ilham. Apa maksudnya? Setelah puluhan kali melayani, lalu sekarang malah diragukan seperti ini. Apa maksudmu, mas? Kok jadi malah nanya begitu? Kamu kan janji kalau kamu udah cerai sama si Ayrin, kamu bakal nikahi aku. Mona membuang puntung rokok ke dalam asbak lalu bangkit dari duduknya dan berjalan mendekat pada Ilham yang hanya berdiri di dinding kamar hotel sembari menata pemandangan kota yang hingar-bingar dengan suara bising kenal pot racing. Tanpa Ilham tahu kalau salah satu dari bagian kebisingan itu adalah putranya sendiri. Jadi, sebelum nikahi aku, kamu mau minta persetujuan dulu sama Zahran? Halo, kenapa tiba-tiba kamu mau ngajak dia berdiskusi? Sementara selama ini kamu gak peduli sama dia. Mona marah dan meradang karena merasa kalau penantiannya untuk menjadi nyunya prayoga akan terhambat dengan sikap apatis Ilham. Tahu apa kamu? Huh, aku lama-lama kesal juga dengan sikap sok tahu kamu. Kamu sok tahu dengan kehidupan keluarga ku. Hei, Mona yang sudah berdiri di hadapan, Ilham hanya bisa melempar senyum super kecut. Harusnya dia tahu kalau sosok Ilham prayoga adalah salah satu dari perkumpulan manusia paling egois yang ada di dunia ini. Tapi sialnya dia sudah terlanjur masuk ke dalam sirkelnya. Bahkan telah menjadi bagian dari kehancuran keluarga itu. Sebelum anak itu pulang ke rumahku, aku belum bisa memberi keputusan. Kata Ilham lalu melenguas pergi menuju ke kamar mandi. Mona hanya bisa meradang di dalam hati. Kesal bukan main. Tapi dia mencoba tetap tenang agar supaya perjuangannya menjadi pelakor selama ini tak sia-sia. Tenaan, tenaan. Mona, selangkah lagi menjadinya nyunya prayoga. Dan tunjukkanlah kalau kau bisa menjadi ibu sambung yang baik untuk sejaran. Kumamnya pelan setelah memastikan Ilham masuk ke kamar mandi itu. Mona mengatur nafasnya baik-baik dan akan menambah stok kesabarannya dalam menghadapi sikap apatis syukar dadinya itu. Enam menit sudah berlalu dan sayup suara bising kembali terdengar di titik utama balapan itu. Sorak-sorai ratusan anak muda siap menyambut sang campian. Shanung bahkan berkeringat di malam yang dingin ini dan berharap suaminya kembali paling awal dalam keadaan selamat. GRUUNG Krukung Itu dia, Beloved Hero. Zahran membayar kepercayaan orang-orang dengan aksi memukaunya. Meninggalkan para pembalap lain, Zahran melenggang mulus sendirian di garis finish. Bahkan Din yang terkenal cukup jagoan juga tak mampu menempel pergerakan Zahran. Sorak-sorai menyambut dan rasanya Shanung juga tak tahan ingin berteriak menumpahkan euforia di dalam hatinya. Tapi dia masih bisa menahan, hanya saja tiba-tiba ada setitik air mata bangga meniti liar di ujung matanya. Sungguh Shanung bangga pada Zahran. Bang Zahran, benarkah itu kamu? Batinnya dan rasa ingin berlari menghampiri lalu memeluk Zahran ia tahan sekuat tenaga. Bravo, bro. Lo emang yang terdabes. Teriak Juan tak kalah bangga. Punggawa The Wolves yang lain juga merayakan kemenangan Zahran dengan penuh sukacita. Tak lupa, para gadis-gadis malam berpakaian seronok berseru mengelulukan nama Zahran, sang pahlawan. Zahran sudah selesai. Dia membuka helmnya dan langsung menoleh ke kerumunan kawan-kawannya. Di antara orang-orang yang bersorak, Zahran melihat sesosok gadis berhijab terdiam menikmati kemenangannya. Kemenangan malam ini, aku persembahkan untukmu. Shanum. Batinnya dan matanya terus menatap pada Shanum yang berdiri beradius sekitar 5 meter saja darinya saat ini. Barulah setelah itu beberapa pembalap lain menyusul dan hanya bisa menelan kekecewaan karena kalah telak dari Zahran. Zahran meninggalkan motornya dan berjalan ke arah teman-temannya, terutama pada Shanum. Congrats, bro. Lo akhirnya kembali dan mendominasi, ucap Jerry menyambut. Comeback yang sempurna, Zah. Keren. Sambut huan juga. Dan teman-teman yang lain juga memberi tepukan tangan menyambut sang pemenang. Zahran menghadap pada Shanum yang masih merasa kikuk dan minder di sana. Kamu gak perlu cemas lagi ya, ah. Kita sudah dapat uangnya. Kata Zahran sembari meletakkan kedua tangannya di pundak Shanum. Pemandangan itu manis sekali. Bahkan huan pun curiga kalau Zahran telah memiliki rasa untuk Shanum. Gimana dengan si Mel, bro? Yakin lo gak akan jatuh cinta sama cewek berijab ini? Batin huan dan tanpa sadar terus memperhatikan momen kebersamaan Zahran dan Shanum. Terima kasih banyak, bang. Terima kasih. Spontan Zahran menarik diri Shanum dan menjatuhkannya di dalam peluknya. Sweet-sweet, yang tersaji saat ini memang teramat sangat manis, membuat siapapun merasakan romansanya. Shanum sudah jatuh semakin dalam kedalam perasaan cintanya terhadap Zahran. Pelukan Zahran yang nyaman membuat Shanum semakin yakin kalau dirinya memang telah jatuh cinta. Entah dengan Zahran, apa yang dia rasakan saat ini masih samar. Entah Zahran hanya sekedar peduli atau memang sudah jatuh juga pada perasaan yang sama dengan Shanum. Dan setelah dinyatakan sebagai pemenang yang mutlak, Zahran menerima sebuah amplop tebal sebagai hadiah dari perjuangannya. Zahran menghitung lembar demi lembat dan hanya menyisihkan sejumlah uang yang ia butuhkan saja, walaupun Huan merelakan semuanya untuk Zahran. Nih, buat kalian? Parti-partilah sepuasnya. Kata Zahran menyerahkan sisa uang yang ada di amplop tebal itu. Zahran benar-benar hanya mengambil senilai tujuh juta rupiah saja. Ambil aja semua, bro. Lo sama Shanum pasti lebih butuh uang ini dibanding kita semua. Kata Huan awalnya menolak. Ini udah cukup. Sanks banget ya, bro. Sanks semua. Zahran keku dan hanya mengambil separuhnya saja. Lo gak ikut parti? Seru salah satu teman. Enggak lah, gue balik sekarang ya. Yaudah, nih bawa motor gue. Tawarkan Jerry lalu memberikan kunci motor matiknya. Lo, gue nebeng sama yang lain aja nanti. Ini udah dini hari, bro. Lo mau naik taksi, Antu? Zahran hanya tersenyum garing. Tapi Zahran sangat menghargai solidaritas seluruh kawan-kawannya. Yaudah. Sanks ya, gue pulang. Selamat bersenang-senang. Pamit Zahran lalu menarik tangan Shanum untuk pergi dari kerumunan itu. Beruntung Jerry meminjamkan motornya, dengan begitu Shanum dan Zahran bisa pulang lebih cepat. Dan begitulah kisahnya. Dalam satu malam, Zahran telah memenuhi kebutuhan ibunya yang terdengar mustahil untuk terpenuhi dalam waktu singkat. Menjelang dini hari Shanum motor-motoran dengan pahlawannya. Dunia serasa merestui dirinya merasa jatuh cinta saat ini. Shanum hanya berpegangan pada bundak Zahran. Tak berani untuk memeluknya. Baang. Panggil Shanum. Zahran hanya menoleh sedikit, karena harus tetap fokus mengemudikan motornya. Kenapa? Makasih banyak ya, A. Gimana caranya aku membalas semua pengorbanan Bang Zahran ini? Ucapnya. Sama-sama. Tapi, ini balapan terakhir ya. Setelah malam ini, jangan balapan lagi. Pintas Shanum. Kenapa? Lihat aksi kamu tadi, aku ngerasa ngerilu. Aku takut kamu kenapa-napa. Malam ini kamu selamat dan menang. Tapi, gak tahu sama balapan-balapan lainnya. Ungkap Shanum. Jujur dari dalam hatinya. Lihat aja nanti, A. Oh iya. Besok pagi kamu langsung kasihkan uangnya ke rentenir itu. Jangan dikasih ke ibu kamu ya. Kata Zahran. Loh, kenapa, Bang? Kenapa gak langsung dikasihkan ke ibu aja? Takutnya uang itu gak sampai ke tangan si rentenir. Bukannya apa-apa. Jujur aja abang gak percaya sama ibu. Jawab Zahran. Dia juga bicara dengan jujurah kalau dirinya meragukan ibu mertuanya. Iya sih. Sekalian aku mau bilang sama Tante Gita buat gak ngasih-ngasih lagi pinjaman sama ibu. Ya, sebaiknya begitu. Dan setelah menempuh perjalanan pulang yang manis itu, mereka pun sampai di rumah kontrakan mereka. Zahran memarkir motornya di depan rumah. Amankan kita simpan di sini. Tanya Zahran, takut kalau motornya tiba-tiba hilang. Terlebih itu adalah motor milik Jerry. Aman kok, tiap malam ada yang ronda? Jawab Sanum. Mereka pun sudah masuk ke dalam rumah. Sanum merasa harus memberi perhatian lebih untuk Zahran. Mana mungkin Sanum enak-enakan tidur di dalam kamar. Di atas kasur yang empuk sementara Zahran yang telah berjuang malah tidur beralas tikar di tengah rumah yang sempit itu. Sanum pun berinisiatif. Bang? Sanum tak lekas masuk ke dalam kamarnya. Apalagi? Tidurlah! Walau balapannya nggak sampai 10 menit, tapi pasti badan abang pegal-pegal. Apalagi seharian kerja di bengkel. Terus? Pasti tambah pegal-pegal deh, kalau cuma baringan di atas tikar. Lantas? Kamu boleh tidur di kamar, di atas kasur yang sama denganku. Ajak Sanum tanpa berani melakukan kontak mata dengan Zahran yang cukup terkejut dengan ajakan Sanum itu. Eh, jangan salah paham dulu. Maksudku, kita bisa berbagi kasur dibatasi sama guling. Gitu maksudnya. Bagian kita bisa menjaga diri kita masing-masing, kan? Sanum langsung klarifikasi dengan kata-kata ambikunya. Sanum tak ingin dianggap mesum oleh Zahran, karena sungguh Sanum tak ada pikiran seperti itu. Niat Sanum hanya ingin membuat tubuh Zahran terasa lebih nyaman daripada harus tidur di atas lantai beralas tikar. Alhasil, Zahran dan Sanum terbaring di atas kasur yang sama dan di antara mereka dibatasi oleh sebuah guling yang melintang membatasi jarak mereka. Walau hanya seperti itu, Sanum jadi deg-degan, tapi dia tak tega kalau harus membiarkan Zahran dikerubuni nyamuk setiap malam di luar kamar sana. Jika mereka bisa menahan hasrat dan menjaga diri masing-masing, sedekat apapun jarak mereka, maka tak akan mungkin terjadi hal-hal yang lebih dari itu. Apalagi Zahran sudah berjanji tak akan menodai Sanum. Zahran memunggungi Sanum, begitu pun dengan Sanum. Mereka tak melakukan kontak apapun. Zahran menganggap Sanum sudah tidur, begitu pun dengan Sanum. Sanum mengira kalau hanya dirinya saja yang terjaga dan tak bisa tidur karena nerves. Padahal mereka berdua sama-sama tak bisa tidur. Kejutan. Zahran bisa tertidur karena sangat kelelahan. Beda halnya dengan Sanum. Sampai terdengar azan subuh memanggil, Sanum tetap tak mampu memejamkan matanya. Ternyata Zahran memang tak tergoda untuk sekedar beringsut, apalagi memeluk Sanum yang terbaring tepat di sampingnya, walaupun dibatasi oleh sebuah guling. Baang, udah subuh nih. Udah kelewat belasan menit malah. Bangun! Salah dulu, Gi. Sanum membangunkan Zahran dengan lembut. Pelan-pelan, Sanum semakin menanamkan kebiasaan baik untuk Zahran yang bahkan sebelumnya tak merasa kalau shalat itu adalah kewajibannya. Baang! Sanum menggoyahkan pundak Zahran, tapi masih pelan, sehingga Zahran pun mulai terusik. Ya, Zahran menyahut dan membalik badan. Sanum terpana, bahkan saat bangun tidur pun Zahran tetap mempesona. Definisi bangun tidur aja ganteng. Zahran memang sudah keren dari sananya. Abang Zah, bangun tidur aja cakep. Duh, bahaya nih. Batin Sanum dan cepat-cepat ia keluar dari kamar, tak ingin lama-lama terjebak di dalam pesona suaminya sendiri. Suami yang tak boleh ia cintai untuk sebuah alasan. Sanum? Panggil Zahran dengan suara yang parau, menahan langkah Sanum di ambang pintu kamar. Sanum pun menoleh kembali. Iya, bang. Kenapa? Ada obat masuk angin gak? Tanya Zahran, setelah diperhatikan sepertinya dia kurang fit saat ini. Hiyem, gak ada sih. Yaudah, aku beliin sekarang ya ah. Abang bangun dulu aja deh. Ambil wudu aja, gak usah mandi dulu. Sanum begitu sigap. Iya, Zahran bangun dan dia terlihat pegal-pegal. Wajahnya juga pucat. Mungkin benar kalau saat ini dirinya masuk angin. Sanum bergegas keluar rumah. Tepatnya menuju ke sebuah warung yang sudah buka pagi-pagi buta begini. Sanum akan melayani Zahran sebaik mungkin, sebab Zahran pun telah banyak berkorban untuk dirinya dan untuk ibunya. Sekali lagi Melisa mendapat kiriman potret kebersamaan Zahran dan Sanum. Kali ini hati Melisa meradang. Apa yang ia lihat adalah momen di mana saat Zahran memenangkan balapan lalu memeluk Sanum. Apa-apaan ini? Zah, kamu udah gila ya ah? Gerutunya kesal dan karena tak tahan, dia hapus semua potret itu dan kemudian melempar ponselnya ke sembarang tempat, ke atas kasur tepatnya. Melisa terduduk lesu di depan jendela apartemennya. Ini baru masuk dini hari di Perancis sana. Dan Melisa tak bisa tidur semalaman karena kiriman poto itu. Apa ini salah satu cara kamu mau melepaskan diri dariku? Huh? Oke, oke kalau begitu. Aku akan melepaskan kamu. Gumam Melisa dan sepertinya dia akan memberi kejutan menyakitkan untuk Zahran saat tiba di Jakarta nanti. Zahran memang terkesan menyepelekan hubungannya dengan Melisa. Tak ada lagi komunikasi terjalin karena handphone miliknya hilang. Zahran tak berusaha menghubungi Melisa lagi, dan kini malah beredar beberapa potret kebersamaannya dengan Shanung, sehingga Melisa sudah tak bisa berpikir jernih lagi. Melisa tak sabar ingin segera pulang ke Jakarta dengan begitu dia bisa menuntut kejelasan para kekasihnya itu. Walaupun Melisa mencinta dan mendambah pemuda 24 tahun itu, tapi sikap Zahran yang terkesan acuh dan tak peduli membuat Melisa merasa kalau Zahran sudah tak serius lagi dengan hubungan mereka. Shanung menepati janji untuk melunasi utang ibunya lebih cepat dari deadline yang ditentukan oleh lintah darat itu. Tante Gita kembali ke rumah orang tua angkatnya selagi Dharma pergi berjualan. Tante Gita menghitung lembar demi lembar uang yang Shanung berikan. Yayuk malah terpaku tak percaya kalau anaknya memiliki uang sebanyak itu dalam semalam saja. Yayuk terus melotot menata betapa lihainya jari cemari Tante Gita menghitung lembaran uang seratus ribuan itu. Oke, sudah pas sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan. Kata Tante Gita lalu memasukkan uang itu ke dalam tasnya. Sudah ya, Tante? Ibu sudah gak ada sangkutan lagi sama Tante. Dan aku mohon, aku mohon dengan sangat, tolong Tante jangan kasih lagi pinjaman sama ibu. Tukas Shanung melanjut memohon pada perempuan parubaya itu untuk tak memberi pinjaman lagi untuk Yayuk. Kalau dia memohon pada aku untuk diberikan pinjaman, bagaimana? Pokoknya jangan! Aku mohon, jangan. Jika untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tentu saja Bapak juga bisa memenuhinya. Kalau saja nanti ibu berhutang lagi sama Tante Gita, aku udah gak punya jalan lagi untuk melunasinya. Ini adalah yang terakhir. Tapi kan, pokoknya aku akan minta Tante untuk tanda tangan surat pernyataan ini. Aku sengaja menulis ini dan menempel materai di atasnya untuk jaminan kalau Tante gak akan memberi hutang lagi pada ibu. Shanung menarik selembar kertas yang sudah ia lengkapi dengan materai. Surat pernyataan agar rentenir itu tak memberi uang pinjaman lagi pada ibunya. Hei, Shanung! Apa-apaan sih kamu ini? Lebay banget! Kata Yayuk Ketus. Pokoknya aku gak mau ibu terjerat hutang lagi. Kalau ibu butuh buat makan atau kebutuhan sehari-hari, insya Allah aku juga bisa penuhi. Bu, jangan sampai berhutang seperti ini lagi. Sahut Shanung. Shanung benar-benar takut kalau ibunya terjerat lintah darat lagi. Hahaha, Shanung! Shanung! Naif kali akau ini! Tante Gita malah menertawakan Shanung. Aku mohon Tante, silakan Tante baca aja isi suratnya. Lalu setelah itu tolong tanda tangani di atas materai ini. Shanung begitu serius, dia menyodorkan selembar kertas itu beserta dengan sebuah belpoint agar Tante Gita segera membubuhkan tanda tangannya. Tante Gita menarik kertas itu dan membacanya, di beberapa poin ada yang membuatnya tersenyum sinis. Jika saya memberikan pinjaman lagi pada saudari Ayuk, maka pinjaman itu tak akan ditanggung lagi oleh keluarga dan dianggap lunas karena melanggar kesepakatan. Itu adalah salah satu isi poinnya. Shanung hanya ingin berjaga-jaga. Shanung hanya ingin mengantisipasi agar ibunya berhenti berhutang untuk hal-hal yang tak terlalu penting. Gimana, Tante? Bolehkah aku minta tanda tangan, Tante? Pintas Shanung. Tante Gita menatap sinis pada Shanung, tapi pada akhirnya dia mengalah juga. Baiklah, anggap saja aku kasihan padamu, Shanung. Karena yang aku tahu, hutang-hutang ibumu adalah tanggunganmu. Akhirnya Tante Gita mau menandatangani surat pernyataan itu. Terima kasih karena Tante sudah mengerti situasi yang terjadi ini. Tante Gita bersiap untuk pergi setelah mendapat uangnya. Dia terlihat lega karena utang yang ia pinjamkan sudah terbayarkan. Ya sudah, aku pulang ya, urusan kita juga selesai. Dan kau, ya yuk, dengar tadi. Jangan pernah meminjam uang padaku lagi. Karena sampai menangis darah pun, aku tak akan memberikan pinjaman lagi padamu. Kata Tante Gita sebelum beranjak. Baik, Tante. Ya yuk hanya tertunduk lesu dan menurut. Tante Gita pergi berlalu dari pintu. Dan setelahnya, Shanung pun bisa bernafas lega. Satu masalah besar sudah berhasil ia lewati karena perjuangan Zahran. Ini sudah hampir jam makan siang. Shanung pun akan segera pulang dan menyiapkan makan siang untuk sang pahlawan. Sudah selesai ya? Bu, aku pulang dulu. Pamit Shanung yang langsung bersiap untuk pulang. Sebentar, Shanung. Ya yuk malah menahan kepergian Shanung. Kenapa, bu? Dari mana kamu dapat uang itu? Tanya yayuk penuh antusias. Bagi orang kecil seperti mereka, uang sebanyak itu sungguh mustahil didapat dalam waktu singkat. Tapi Shanung mendapatkannya dalam waktu semalam saja. Itu dari bang Zahran. Nanti ibu harus bilang terima kasih sama dia. Tolong harga dia. Lihat kan? Dia peduli sama ibu lo. Dari mana dia dapat uangnya? Haruskah Shanung mengatakan kalau uang itu uang hasil balapan semalam? Ah, sebaiknya tidak. Kalau Shanung mengatakan itu, ada kemungkinan kalau yayuk akan memeras dan meminta Zahran untuk balapan lagi agar dapat uang lagi. Aku gak tahu. Bu, mungkin dapat pinjaman dari temannya. Udah ya, aku mau pulang dulu. Aku harus segera siapkan makan siang buat dia. Assalamualaikum. Shanung cepat-cepat pamit dan berlalu dari pintu untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan yayuk. Tapi yayuk malah terpikir sesuatu. Ternyata ada gunanya juga tuh berandalan. Kalau aku butuh uang, aku bisa minta lagi sama dia. Pikirnya begitu picik. Sejak dulu pun, yayuk memang seperti tak ikhlas mengurus Shanung. Dan sampai dewasa ini pun, yayuk tak pernah bersikap baik, bahkan terpikir untuk memanfaatkan. Tapi Shanung selalu berusaha menunjukkan baktinya. Tak peduli walau yayuk seringkali bersikap tak adil kepadanya. Beberapa hari kemudian, sesuai jadwal, hari ini Melissa tiba di Jakarta. Dia tiba tepat di jam makan siang. Melissa disambut oleh Alexa, dan tanpa rasa lelah, Melissa minta diantar langsung ke bengkel untuk menemui kekasihnya. Semudah itu, sembari melayani konsumen, Jerry dan Yaris masih saja sibuk membicarakan.